Sambil santai memperhatikan bunga-bunga yang bermekaran dan layu di depan pelataran, sambil santai memperhatikan awan-awan di langit. Menikmati matahari terbenam di malam hari, menikmati pemandangan tak terbatas, berbaring di lautan awan di langit, memancing di ombak sejauh ribuan mil. Kehidupan yang santai dan santai seperti ini tentu saja tidak akan bertahan lama. Zhang Fan, yang sedang berbaring di atas karang, tiba-tiba berubah ekspresi. Dia mendesah dalam hati dan menjentikkan tongkat pancingnya. Seekor ikan gemuk melompat keluar dari air. Gua, gua, gua. Saat moling terbang, dia melahap makanan itu seperti yang dilakukannya sebelumnya. Baiklah, anak kecil, tidak ada yang lain. Pergi dan jemput anak kecil yang lain. Zhang Fan mengayunkan tongkat pancingnya dengan santai. Dengan suara, bang tongkat pancing panjang yang bisa digunakan untuk memancing di laut itu langsung berubah menjadi ki spiritual yang kacau dan menghilang tanpa jejak. Itu sebenarnya murni terkondensasi dari ki spiritual. Setelah mendengarkan perkataannya, peri moling merinti enggan, tetapi tetap berubah menjadi pelangi dan terbang menjauh. Kecepatannya begitu cepat sehingga saat Zhang Fan mengubah posisinya menjadi nyaman, dia merasakan hembusan angin bertiup kencang. Peri moling muncul kembali di depannya, dan di punggungnya, ada seorang pemuda sederhana berdiri. Menguasai. Pemuda sederhana itu memberi hormat dengan hormat, lalu berdiri dengan hormat di samping Zhang Fan. Setelah melakukan ini, sedikit kegembiraan dan keakraban terlihat di matanya, tetapi semua ini tersembunyi dalam sikap hormat dan pendiamnya. Anak ini. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dalam hati. Xiaolong memang hebat dalam segala hal, tetapi dia terlalu jujur dan sederhana. Selain bersikap baik, dia juga sangat mementingkan hal-hal seperti kebaikan guru. Setiap kali Zhang Fan melihat Xiaolong seperti ini, dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia bisa akrab dengan Han Hao di masa lalu. Dibandingkan dengan Xiaolong, Han Hao adalah murid yang tidak berbakti. Setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, Xiaolong resmi mulai berkultivasi di bawah bimbingan bersama kakeknya dan Xiang Ming. Karena mereka berdua tidak punya kegiatan lain, mereka akan melatih naga kecil itu saat mereka tidak punya kegiatan. Selain itu, Zhang Fan tidak pelit dengan pil obatnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, tingkat kultivasinya telah mencapai lapisan ketujuh tahap pemurnian Qi. Seperti kata pepatah, pendahulu menanam pohon, generasi mendatang menuai keteduhan. Bakat Xiaolong tidak jauh berbeda dengan Zhang Fan di masa lalu. Pertemuannya juga biasa saja. Keduanya memiliki orang-orang yang memberinya persediaan pil obat dasar yang tak terbatas. Mengandalkan sepenuhnya dukungan pil obat, ia mampu mencapai kemajuan yang sama seperti para jenius berbakat dengan bakat biasa. Sejujurnya, kemajuan Xiaolong mirip dengan Zhang Fan. Meskipun dia sedikit lebih cepat, itu dengan syarat dia tidak memiliki beban kekuatan Dharma. Ketika dia kembali ke Qin Zhou, dia secara alami akan diizinkan untuk mewarisi kekuatan Dharma. Jika semuanya berjalan lancar, kecepatan kultivasinya akan sangat melambat. Namun, dengan seorang guru seperti Zhang Fan, semua keuntungannya ada di masa depan. Tahap pemurnian Qi dan tahap pembentukan fondasi hanyalah formalitas, jadi dia tidak perlu terlalu mempedulikannya. Xiaolong ah, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Xiaolong adalah anak yang jujur. Mengapa dia datang ke sini tanpa alasan? Dia berbeda dengan gurunya, Zhang Fan. Dulu, dia akan mengganggu Han Hao setiap kali dia tidak ada pekerjaan dan memeras semua pengetahuannya tentang pemurnian senjata darinya. Ya, Tuan, Star Master ada di sini. Aku tidak berani mengungkapkan berita bahwa kau sudah kembali, jadi ku katakan kau tidak ada di sini. Star Master menitipkan ini, katanya jika kau kembali, aku akan memberikannya padamu. Xiaolong mengeluarkan sesuatu dari tas kosmos di pinggangnya dan menyerahkannya kepada Zhang Fan. Tas kosmos miliknya hampir sama dengan yang digunakan Zhang Fan. Tas itu dibuat oleh Zhang Fan sendiri, berdasarkan tas yang diberikan Han Hao kepadanya. Ia ingin menjadikannya tradisi bagi garis keturunannya dan meneruskannya. Tas kosmos berwarna ungu emas tampak lebih anggun dan mewah di bawah sinar matahari sore, namun warnanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan benda yang dikeluarkannya dari tas kosmos. Itu adalah undangan. Begitu terungkap, debu bintang berhamburan, seolah terbuat dari cahaya bintang. Tidak akan kehilangan kesempatan untuk bersinar dengan cahaya bintang. Hah? Apa? Master bintang sedang terburu-buru. Zhang Fan tahu bahwa Master bintang tidak datang untuk kunjungan biasa seperti yang dibayangkannya. Dia benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya. Undangan semacam ini sebenarnya dipadatkan oleh para star venerables dengan domain theurginas chen sol mereka dan cahaya bintang yang tak terbatas. Selama dirangsang oleh kekuatan spiritual, ia akan beresonansi dengan bintang-bintang di langit dan membentuk sinar bintang yang cemerlang. Begitu menyelaukan sehingga dapat dilihat dengan jelas dari jarak ribuan mil. Dia melambaikan tangannya dan membuka undangan cahaya bintang di tangannya. Tidak banyak isinya. Hanya ada tiga kata besar. Master bintang, berikan penghormatanmu. Meskipun diakhiri dengan kata, Pai Yur Honours, tulisannya seperti manusia yang sedang meregangkan tubuhnya. Penuh dengan kesombongan, yang tidak mengurangi martabat Star Master. Dengan senyum riang, Zhang Fan menyingkirkan undangan itu. Dia berdiri dan menatap ombak besar dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, Baiklah. Sudah waktunya untuk menyapa teman-teman lamaku. Ketika Zhang Fan kembali ke pulau besar terpencil, tak seorang pun mengetahuinya kecuali kakeknya, Siang Ming, Naga Muda, dan beberapa orang lainnya. Teologi yang dimilikinya saat ini sudah cukup untuk membuatnya setara dengan Sutuntian dan yang lainnya. Selama dia tidak menunjukkannya dengan sengaja, bagaimana orang lain bisa mengetahuinya. Akibatnya, tidak ada yang tahu bahwa dia telah memancing di ombak selama lebih dari sebulan. Kalau tidak, Master Bintang akan datang kepadanya secara langsung alir-alir pergi ke istana. Aduh, aku tidak bisa malas. Zhang Fan tampak bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya menyebar ke seluruh lautan. Kemudian dia meregangkan tubuhnya. Saat ia meregangkan tubuhnya, sesuatu seperti keluar dari tubuhnya, yang tampaknya tidak terlalu kuat, dan langsung membubung tinggi ke angkasa, melampaui sembilan surga. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan awan-awan bergulung-gulung. Terdengar gemuruh-guntur, tetapi tidak ada angin. Awan-awan di langit bergulung dan berkumpul menjadi matahari terbenam yang merah. Awan-awan yang tak berujung itu terbentuk dan mengembun menjadi burung gagak emas, yang berteriak keras. Aura Golden Crow, aura Zhang Fan, dan kekuatan yang mengagumkan dari seorang Master Tawis Nas Chen Sol, disertai dengan tindakan ini, menyebar ke kepulauan Grid desolate dan laut tanpa batas. Dalam jarak ribuan kilometer, baik manusia maupun binatang iblis merasa seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di surga dan bumi. Mereka tidak dapat mengatakan apa itu, dan jantung mereka mulai berdebar kencang. Perasaan ini bagaikan gunung yang mengjulang tinggi. Meski tak berkata apa-apa, saat angin bertiup dan awan bergemuruh, keberadaannya takkan pernah terabaikan. Begitu Zhang Fan menampakkan aura seorang Nas Chen Sol Cultivator, dia melepaskannya tanpa menahan diri. Tiba-tiba, spiritual ki yang tak berujung menjadi kacau, dengan liar mengumumkan kepulangannya. Dia kembali. Tidak jauh dari sana, di gunung King Yun, mulut Su Tuntian penuh dengan lemak. Dia hanya meliriknya sekilas, tetapi kemudian dia tiba-tiba berhenti mengunyah, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Itu benar. Su Tuntian terdiam. Dia bahkan tidak menyadari bahwa kaki sapi di tangannya telah terlepas. Baru tiga tahun. Berpikir kembali ketiga tahun lalu, dia bertanya-tanya seberapa besar peningkatan Zhang Fan setelah dia pergi. Dia tidak pernah menyangka bahwa ide tergilanya akan menjadi kenyataan. Apakah ada keadilan di dunia ini? Su Tuntian menggelengkan kepalanya dan mengambil kaki sapi itu dari tanah. Tanpa menghiraukan debu di atasnya, ia mengubah kesedihan dan kemarahannya menjadi kekuatan dan mulai mengunyah. Anak baik. Dia seorang kultifator jiwa baru lahir. Bagaimana itu mungkin? Tiga tahun. Pada saat yang sama, Dragon Seaturner, Thoth, Li Peng, dan Kong Feng semuanya merasakan salam Zhang Fan dan tidak bisa berkata-kata. Meskipun mereka tahu bahwa pembudidaya manusia jauh lebih cepat daripada monster, tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi jauh lebih cepat. Sesaat, semua raja monster merasa curiga. Baru beberapa tahun berlalu, dan seorang junior dengan masa depan yang menjanjikan telah menjadi setara dengan mereka. Apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun? Ledakan. Beberapa ledakan datang dari seluruh pulau besar yang terpencil. Tikus penelan langit, merak angin dan api, naga banjir giyok ungu, kodok api sembilan matahari, dan burung rok raksasa berpunggung emas muncul di langit. Energi mereka berbeda. Membawaki spiritual alam semesta, mereka berubah menjadi bentuk yang berbeda dan menanggapi gagak emas, yang merupakan salam. Dalam sekejap, langit di atas pulau besar terpencil menjadi ramai, seolah kembali ke zaman kuno, saat semua jenis monster kuat saling bertarung satu sama lain. Zhang Fan dan yang lainnya tentu saja tidak peduli betapa ngerinya para penggarap abadi dan bagaimana binatang iblis yang bodoh itu melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka saling bersentuhan dan menguji kekuatan masing-masing. Setelah beberapa saat, mereka membentuk jalan buntu di udara dan kemudian perlahan-lahan bubar. Pada saat itu, Zhang Fan tersenyum. Dia merasakan ada fluktuasi tak berbentuk di langit yang jauh, seolah-olah ada makhluk kuat yang merasakan gangguan itu. Dia tersenyum dan memegang undangan Star Venerable di tangannya. Dia memfokuskan kekuatan spiritualnya pada undangan itu dan mengaktifkan kekuatannya dalam sekejap. Hari masih senja dan langit masih cerah, namun ada beberapa bintang yang berkelap-kelip di langit, seolah tengah menatap undangan di tangannya. Kemudian, dengan undangan bintang di tangannya sebagai penunjuk jalan dan bintang-bintang di langit sebagai penyangga, seberkas cahaya bintang jatuh dari langit. Cahaya itu bagaikan pilar cemerlang yang dapat membelah langit dan bumi. Hampir di saat yang bersamaan, di persimpangan air dan langit di kejauhan, kabut yang mencair mula-mula naik, dan kemudian di area itu, pemandangan senja yang remang-remang tiba-tiba menjadi gelap. Teriakan panjang terdengar, langit berbintang tanpa bulan telah menggantikan senja. Langit penuh bintang, cahaya bintang bersinar, langit tampak kabur dan indah. Saat teriakan itu bergema, cahaya bintang yang kabur itu tiba-tiba menyapu lautan seperti tornado. Ia membawa serta air laut yang tak berujung, yang melonjak naik dan meningkatkan kekuatannya. Bintang yang mulia, dia masih saja sangat mencolok. Zhang Fan menahan tenaganya dan menggelengkan kepalanya. Sekarang, hanya bisa jadi seorang star venerable yang terbang bersama kegelapan. Xiaolong, ayo kembali. Kita punya tamu. Di kaki gunung hijau, dikelilingi air hijau, dengan tanaman merambat yang merambat di pagar, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Itu adalah surga yang damai. Di aula sebuah rumah bangsawan kecil, Zhang Fan mengangkat cangkirnya untuk bersulang. Ia berkata, Tuan-tuan, silakan. Lalu dia menyesapteh di tangannya dan menatap kedua orang yang duduk di tanah dengan penuh minat. Salah satu dari mereka jelas-jelas adalah seorang star venerable, sementara yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia mengenakan jubah merah tua, dan gambar matahari merah yang menerobos awan dan menerangi segalanya tersulam di dadanya. Melihat lelaki tua itu dengan serius, Zhang Fan berkata dengan santai, Selamat datang, yang mulia bintang dan temanku. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? 662 Selamat datang, yang mulia bintang dan rekan praktisi taoisme ini. Apa yang bisa saya bantu? Zhang Fan berkata dengan santai, sambil melirik ke arah yang mulia bintang dan lelaki tua berpakaian merah-mewah. Matanya menatap lelaki tua berpakaian mewah itu untuk beberapa saat. Dia tidak ingin bicara omong kosong tentang kehadirannya. Star Venerable langsung mendatanginya dan segera berbalik setelah menerima pesannya. Akan aneh jika dia mengatakan dia tidak membutuhkan bantuannya. Ketika dia sedang memancing di tepi pantai, dia tidak tahu mengapa yang mulia bintang, seorang dewa berpengalaman di alam Yuan Ying, datang kepadanya, dan dia memiliki banyak bawahan. Baik kekuatan maupun pengaruhnya sangat mengesankan. Bagaimana dia bisa datang kepadanya? Jika yang mulia bintang tidak dapat menyelesaikan masalah, apa yang dapat dilakukan Zhang Fan untuknya? Ketika dia melihat lelaki tua berpakaian merah yang mewah, dia akhirnya mendapat petunjuk tentang jawabannya. Zhang Fan menahan kegembiraannya dan menatap sang bintang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sahabatku, aku tidak menyangka kau telah mencapai pencapaian agung alam Yuan Ying hanya dalam waktu tiga tahun. Kau sungguh menakjubkan. Tidak ada yang dapat menandingimu. Aku sangat mengagumimu. Yang mulia bintang meletakkan cangkir tehnya dan mendesah. Apa arti tiga tahun bagi para kultifator di level mereka? Belum lagi memecah eliksir untuk membentuk Naschen Sol. Memecah eliksir untuk membentuk Naschen Sol berbeda dengan Great Accomplishment of the Gold Eliksir. Great Accomplishment of the Gold Eliksir membutuhkan waktu kerja keras yang lama, dan perubahan kuantitatif akan mengarah pada perubahan kualitatif. Namun, kondensasi Naschen Sol berbeda. Ia membutuhkan waktu akumulasi yang lama, dan ia akan berubah menjadi terobosan sesaat. Tampaknya Naschen Sol kondensasi jauh lebih pendek daripada eliksir formasi. Namun, itu jauh lebih sulit dan berbahaya daripada pencapaian hebat eliksir emas. Untuk dapat membentuk pencapaian agung jiwa baru lahir dalam tiga tahun, tampaknya Yang Mulia Bintang telah menyiapkan semua bahan spiritual dan ramuan yang dibutuhkan untuk jiwa baru lahir kondensasi, serta pemahaman tentang alam Yuan Ying, dan sebagainya. Hanya mungkin baginya untuk berhasil pada percobaan pertama. Itulah yang dipikirkan oleh Yang Mulia Bintang. Sejujurnya, Yuan Ying kedua adalah hal yang jauh. Bahkan beberapa kultifator Yuan Ying yang terkenal tidak dapat memperolehnya, belum lagi Zhang Fan, yang baru berada di keadaan inti sari tiga tahun lalu. Jadi dia tidak pernah memikirkannya. Jika Yang Mulia Bintang hanya memiliki kekaguman di matanya, maka lelaki tua dengan pakaian mewah di sebelahnya memiliki lebih dari itu. Dia tampaknya telah melukai dirinya sendiri. Zhang Fan dapat mengatakan bahwa tingkat kultifasi orang ini berada di sekitar puncak tahap pembentukan inti. Dengan kata lain, tidak termasuk jiwa baru lahir kedua, keduanya berada pada tingkat yang hampir sama. Yang Mulia Bintang, Anda menyanjung saya. Saya tidak pantas menerimanya. Zhang Fan tersenyum lembut. Ia menunjuk ke belakang dan berkata kepada Xiaolong, yang sedang menunggu di samping, Xiaolong, kemarilah. Sajikan teh untuk kedua paman master. Karakter Xiaolong yang sederhana menunjukkan kelebihannya saat ini. Dia menjawab dengan hormat begitu Zhang Fan memanggilnya, lalu dia pergi untuk menyajikan teh untuk mereka bertiga. Menghadapi dua penggarap Yuan Ying dan satu yang berada di puncak keadaan inti bantalan, sebagai seorang pemuda di keadaan ki pemurnian, dia sama sekali tidak takut. Dia tenang dan kalem, menunjukkan sikap seorang guru besar. Apakah ini murid rekan Daois Zhang? Yang Mulia Bintang memujinya dan bertanya. Ketika dia datang ke sini, Xiaolong yang menyambutnya. Namun, dia hanyalah seorang pemuda di alam pemurnian ki, jadi Yang Mulia Bintang yang sombong itu tidak menganggapnya serius. Dia bahkan tidak menanyakan identitasnya. Melihat sikap Zhang Fan, dia bahkan memintanya untuk melayani mereka bertiga. Bagaimana mungkin dia tidak tahu posisinya di hati Zhang Fan? Benar, dia muridku. Zhang Fan berkata sambil tersenyum, nama saya Lai Xiaolong. Senang bertemu dengan Anda, Master Paman Star Venerable. Dan ini adalah. Mendengar pertanyaannya, lelaki tua berpakaian mewah itu berdiri dan memperkenalkan dirinya, saya Lai Kuan, pemilik Sun Xin Island. Senang bertemu dengan Anda, temanku. Lai Kuan, pemilik Sun Xin Island. Salah satu dari mereka adalah pemilik Pulau Bintang, seorang kultifator Yuan Ying dan seorang Star Venerable. Yang lainnya juga seorang penguasa, pemilik Pulau Matahari, seorang kultifator kuat di puncak keadaan inti bantalan. Tentu saja, dia harus memberikan beberapa hadiah ucapan selamat kepada seorang pemuda. Xiaolong membungkuk dan menerima hadiah atas isyarat Zhang Fan. Itu adalah ramuan kelas atas untuk kultifasi. Jika mereka berada di depan kultifator lain yang selevel, mereka akan memperebutkannya. Namun, bagi Xiaolong, yang diberi semua ramuan oleh Zhang Fan, itu bukan apa-apa. Oleh karena itu, dia begitu tenang sehingga kedua Star Venerable pun semakin menghormatinya. Selama proses ini, Zhang Fan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi dia berpikir, seperti yang aku duga. Lai Kuan berada di puncak alam formasi inti, tetapi dia berada di level yang sama dengan alam mulia bintang. Dia sudah tahu bahwa pria ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Ketika dia melihat pakaiannya dan merasakan energinya, dia hampir yakin bahwa dia benar. Kebenaran Matahari ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, hatinya bergetar hebat begitu dia mendekati mereka. Jika bukan karena kesabaran dan kelicikannya selama bertahun-tahun, maka kedua orang tua ini mungkin akan mengetahuinya, apalagi menyeruput teh dan berdiskusi tentang Dao dengan mereka sambil berbicara dengan percaya diri. Kebenaran Matahari adalah kebenaran Matahari. Tidak. Setelah shock awal, Zhang Fan diam-diam merasakan energi yang bocor dari pria itu dan menemukan beberapa detail yang tidak dia sadari saat dia terkejut. Kemudian dia menghela napas lega. Pakaian Laikuan disulam dengan gambar Matahari dan metode kultivasi yang dipraktikannya pasti terkait dengan kebenaran Matahari. Namun, jalan yang ditempuhnya sama sekali berbeda dari Zhang Fan. Perasaan itu seperti dua cabang pohon yang sama. Cabang Zhang Fan berjalan di jalan yang berubah menjadi Matahari. Kekuatan Matahari sangat kuat. Laikuan berbeda. Jalannya mirip dengan kitab suci Suan Huo yang dipraktikkan Zhang Fan sebelum ia membangun fondasinya. Ia menapaki jalan api. Matahari menutupi langit dan menyinari bumi. Jika menyentuh kayu, ia menjadi api kayu. Jika menyentuh bumi, ia menjadi api bumi. Dengan api Matahari, ia menjadi api dunia. Pada akhirnya, dengan api dunia, ia menjadi api kemasan Matahari. Setelah memahami ini, Zhang Fan menebak identitas pria ini dan merasa tenang. Dia sangat menyadari kekuatan kitab suci Matahari Agung. Meskipun dia mampu mencapai apa yang dimilikinya saat ini karena kekuatan gagak emas, tetapi kekuatan kitab suci Matahari Agung itu sendiri tidak dapat diremehkan. Sekarang dia tiba-tiba melihat seseorang yang mempraktikan metode kultivasi yang sama dengannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Sekarang setelah dia mendengar perkenalannya, hasilnya persis seperti yang dia harapkan. Pulau Sun Xin adalah salah satu dari tiga pulau. Seribu tahun yang lalu, pulau ini bahkan lebih kuat daripada Pulau Bintang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada sedikit penguasa yang menjaganya, sehingga Pulau Bintang secara bertahap mencuri perhatian. Zhang Fan ingin bertemu dengan pemilik Pulau Sun Xin, tetapi dia tidak menyangka akan berada dalam situasi ini. Sekarang tampaknya yang benar-benar membutuhkan bantuannya bukanlah Star Venerables, tetapi Laikuan, pemilik Pulau Sun Xin. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda, Master Laikuan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda hari ini. Zhang Fan mengucapkan beberapa patah kata sopan. Ia tidak merasa tidak puas dengan Laikuan yang memanggilnya rekan praktisi. Bagaimanapun, ia adalah pemilik kekuatan dan berada pada level yang sama dengan Yang Mulia Bintang. Secara alami, ia memenuhi syarat untuk berteman dengan Dewa Jiwa baru lahir. Saya tidak berani, tapi Laikuan datang hari ini dengan sebuah permintaan. Laikuan adalah orang yang terus terang. Dia tidak banyak bicara dan hanya berkata, saya datang dengan sebuah permintaan. Oh. Zhang Fan menjawab dengan lemah dan tidak banyak bicara. Dia hanya mendengarkan cerita selanjutnya dengan tenang. Pulau Sun Xin kami telah ada sejak zaman kuno selama puluhan ribu tahun. Konon, pendiri kami adalah keturunan dari sekolah besar di zaman kuno. Kemudian, selama kehancuran besar zaman kuno, ia mengembara ke wilayah laut ini dan akhirnya menetap. Itulah sebabnya pulau Sun Xin kami seperti sekarang ini. Laikuan tidak langsung memberitahu apa yang diinginkannya. Sebaliknya, ia berbicara tentang asal-usul pulau Sun Xin. Mendengar ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Meskipun dia tahu bahwa pulau bintang adalah pulau terakhir yang dibangun di antara ketiga pulau itu, dia tidak menyangka pulau matahari akan dibangun begitu awal. Dan menurut perkataan Laikuan, pendirinya pastilah seorang pewaris tawis matahari merah. Mungkin dia tidak mempelajari semuanya dan harus menebusnya. Itulah sebabnya dia menempuh jalan lain. Sementara Zhang Fan sedang berpikir, Laikuan tidak berhenti. Ia terus berbicara dan akhirnya berbicara tentang tujuan kedatangannya kepada Zhang Fan untuk meminta bantuan. Sulit untuk mengatakan apakah garis keturunan pulau sinar matahari menemukannya secara tidak sengaja atau apakah pendirinya adalah seorang jenius. Tetapi kekuatan pemahaman sejati mereka yang dimodifikasi tentang matahari sama sekali tidak lemah. Selama bertahun-tahun, mereka telah menghasilkan sejumlah master tawis tahap jiwa baru lahir, termasuk ahli maha kuasa tahap transformasi dewa. Hanya karena keturunan mereka tidak layak, mereka secara bertahap menurun. Alasan dia datang mencari Zhang Fan juga terkait dengan satu-satunya penguasa formasi jiwa. Saya mendengar dari rekan Star Venerable bahwa rekan Zhang Ahli dalam Golden Sun Flame. Jadi saya datang untuk meminta bantuan Anda. Ini tentang jalan agung jiwa baru lahir. minta bantuanmu. Jalan agung jiwa yang baru lahir. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia memperhatikannya dan bertanya, apa yang bisa saya bantu, Tuan Pulau? Saat itulah dia baru menyadari mengapa Laikuan datang ke sini, mengapa dia mendesaknya, dan mengapa dia bahkan meminta seorang Star Venerable untuk memperkenalkannya. Golden Sun Flame merupakan salah satu api terkuat di dunia fana. Setelah bertahun-tahun, dia belum pernah melihatnya pada orang lain selain dirinya sendiri. Yang ingin aku minta bantuanmu adalah membuka kotak ini dengan api matahari emasmu. Laikuan tidak berpura-pura. Dia mengeluarkan sebuah kotak giyok yang tampaknya diukir dari sepotong batu giyok merah utuh dari tas kian kun miliknya dan meletakkannya di depan Zhang Fan. Apa? Begitu kotak giyok itu muncul, Zhang Fan dapat merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya. Seperti gunung berapi yang akan meletus, dan segala sesuatu di sekitarnya terpengaruh oleh kekuatannya yang menakjubkan. Apa ini? Zhang Fan bertanya dengan suara rendah dan ekspresi serius di wajahnya. Ini adalah benda peninggalan satu-satunya leluhur tahap transformasi jiwa dari sekte kita. Aku tidak yakin apa isinya, tetapi pasti ada satu hal di dalamnya. Zhang Fan merasakan suara Laikuan menjadi tergesa-gesa saat dia menyebutkan hal ini. Itu adalah salinan kitab suci matahari. Itu adalah harta karun yang dibawa oleh pendiri sekte kami dari zaman kuno. Yang lebih penting, itu adalah peninggalan leluhur tahap transformasi jiwa. Pelajari metode rahasia roh api. Apa? Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya tergerak. 663. Apa? Belajar cara api. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya tergerak. Ya, itu jalan api. Kekaguman muncul di mata Laikuan saat dia berkata dengan santai, guru leluhur transformasi ilahi ini menjelajahi dunia selama lebih dari seribu tahun setelah menghancurkan intinya dan menjadi jiwa yang baru lahir. Setelah mendengar penuturan Laikuan, raut wajah Zhang Fan berangsur-angsur menjadi serius. Ia tidak lagi percaya pada kata-kata, mengolah teknik roh api, tetapi malah sangat tertarik. Menurut Laikuan, leluhur master transformasi ilahi dari pulau Sun Xin ini tidak menonjol saat berada di pulau Sun Xin. Ia nyaris tidak mematahkan inti dirinya dan menjadi jiwa baru lahir. Singkatnya, ia tidak terlihat seperti seseorang yang dapat mencapai kesuksesan besar dalam jiwa esensinya dan hidup selamanya. Tanpa diduga, guru leluhur ini memiliki tekad dan ketekunan yang besar. Begitu dia membentuk jiwa baru lahirnya, dia tidak menikmati kehormatan dan status yang seharusnya dia dapatkan. Sebaliknya, dia langsung menjelajahi dunia selama seribu tahun. Apa yang dilakukannya adalah memahami spiritualitas api dan mencapai alam yang tak terbayangkan. Karena dia memasuki daun melalui api, bagaimana dia bisa mencapai kesuksesan besar dalam jiwa esensinya tanpa memahami spiritualitas api. Jalan yang ditempuhnya tidaklah aneh, namun tekad dan kegigihannya patut dikagumi. Pemahaman orang ini bukanlah untuk menjelajahi dunia, tetapi untuk mencoba satu hal demi satu hal dengan tubuhnya. Sama seperti Senong yang mencicipi seratus rumput, ia mencoba semua jenis api. Di kawah gunung berapi itu, ia duduk bersila selama seratus tahun tanpa bergerak. Dengan tubuhnya, ia menderita siksaan tak berujung dari letusan api bumi. Di hutan api hantu, dia memberi makan hantu dengan tubuhnya dan menanggung rasa sakit dibakar oleh api hantu yang tak berujung. Ia menyerap api surgawi ke dalam jiwa barunya dan melunakan tubuhnya dengan semua jenis api di dunia. Seribu tahun terasa seperti satu hari. Ketika ia muncul di Pulau Sun Sin lagi, jiwa esensinya telah mencapai kesuksesan besar dan tidak lagi bergantung pada tubuhnya. Ia hidup selamanya di dunia dan tidak membusuk bersama tanaman. Cara orang ini yang hampir masokis tidak dapat ditiru oleh orang lain. Bahkan Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia memikirkan rasa sakit dan kesepian yang tidak berubah selama seribu tahun. Yang benar-benar berharga adalah bahwa orang ini telah menambahkan seribu tahun pemahamannya tentang elemen api ke dalam volume tambahan kebenaran matahari agung yang telah diwariskan dari Pulau Matahari Agung Jaban. Ia telah menyempurnakan metode pemahaman elemen api dan mewariskannya kepada generasi mendatang. Sejujurnya, metode yang dicatat oleh Patriark Transformasi Dewa jauh lebih layak daripada metode yang dicatat dalam salinan asli. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa waktu telah berubah. Banyak metode asli tidak lagi cocok di dunia kultivasi abadi saat ini. Dengan kemampuanmu, kau seharusnya bisa tahu bahwa aku masih berada di puncak tahap pembentukan inti dan belum mencapai tahap jiwa baru lahir. Laikuan tiba-tiba mengatakan hal ini tanpa alasan. Zhang Fan menatapnya dengan heran dan mengangguk, menunjukkan bahwa itu benar. Sebenarnya, bukan berarti aku tidak bisa menghancurkan inti diriku dan membentuk jiwa baru lahir, tapi aku tidak berani. Laikuan menghela napas panjang dan berkata, seratus tahun yang lalu, aku telah mencapai puncak tahap pembentukan inti. Aku seharusnya terus menerobos ke tahap jiwa baru lahir, tetapi pada saat itu, aku kebetulan melihat sebuah surat di catatan kuno sekte. Surat itu ditinggalkan oleh leluhur Transformasi Dewa. Sebuah surat. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia tahu bahwa surat itu pasti ada hubungannya dengan isi kotak diok itu. Apa yang tertulis dalam surat itu adalah penyesalan terbesar dalam hidup leluhur Transformasi Dewa. Sejak roh purba terbentuk, ia dapat hidup selamanya di dunia. Namun, manusia di dunia memiliki rohnya sendiri. Mereka tidak seperti binatang buas yang tidak tahu apa-apa dan hidup dalam ketidaktahuan. Untuk menjadi abadi, seseorang harus bebas. Untuk menjadi bebas, seseorang harus memiliki kekuatan. Kemampuan Magis Patriark sangat luar biasa di mata kita, tetapi di antara para kultifator Transformasi Dewa, dia berada di dasar sembilan aliran. Dia telah membuat kesalahan besar, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu, Patriark meninggalkan sepucuk surat. Ia memperingatkan kita, para kultifator Pulau Matahari yang memiliki spesialisasi dalam kemampuan sihir yang dikaitkan dengan api, untuk tidak menghancurkan inti dan mencapai tahap jiwa baru lahir sebelum kita memahami elemen api. Jika tidak, begitu kita membentuk domen sihir, kita akan membuat kesalahan besar dan mengulangi kesalahan yang sama. Pada titik ini, Lai Kuan tidak melanjutkan. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tidak heran. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa orang ini begitu terobsesi dengan barang di dalam kotak itu sehingga dia bahkan meminta seorang yang mulia bintang untuk membantunya. Dia hampir mencapai tahap jiwa baru lahir, tetapi karena peringatan Patriark dan fakta bahwa dia tidak dapat memahami unsur api, dia tidak berani mencoba mencapai tahap jiwa baru lahir. Sekarang masa hidupnya terakhir, jika dia tidak dapat menemukan solusi dalam waktu singkat, dia akan mengulangi kesalahan sang Patriark. Pada saat ini, Zhang Fan, orang yang mengendalikan Golden Sun Flame, muncul di hadapannya. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Apakah dia seekor naga atau cacing? Semuanya tergantung pada ini. Ketika Zhang Fan tercerahkan, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dalam hati, Guruku, apakah yang dikatakan orang ini benar? Dia juga seorang kultifator yang memiliki atribut api. Bukan tidak mungkin baginya untuk menghususkan diri dalam kemampuan sihir yang memiliki atribut api. Secara tegas, dia tidak jauh berbeda dari para kultifator di Pulau Matahari. Bukankah itu berarti dia menghadapi masalah yang sama seperti Laikuan? Ya itu benar. Ku tahu bahkan tidak ragu sejenak sebelum memberikan jawabannya. Huff, menurutmu kenapa lagi aku memintamu untuk menemukan jiwa baru yang kedua? Pendeta tahu ku mendengus dan mengambil kesempatan untuk mencurahkan keluhannya. Nak, bakatmu tidak begitu bagus, tetapi kamu pandai membuat masalah. Aku tidak ingin kamu tenggelam dalam kebejatan, tetapi aku juga ingin kamu memiliki kekuatan seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Apa lagi yang bisa kulakukan selain menemukan jiwa yang baru lahir kedua? Kau beruntung, jika suat rootless tidak muncul, kau tidak akan bisa membuat batu bata tanpa jerami. Perkataan ku tahu tidak enak didengar, tetapi kebaikan di dalamnya tidak akan disalahpahami. Alam jiwa yang baru lahir. Nak, kau tidak berpikir itu hanya cara untuk bertarung, kan? Apakah itu tidak ada hubungannya dengan ketergantungan pada roh primordial? Pada akhirnya, ku tahu tetap memberikan jawabannya. Ada hubungannya dengan ketergantungan pada roh primordial. Zhang Fan akhirnya mengerti. Dia telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, tetapi dia jarang melihat ketergantungan roh primordial yang nyata. Yang meninggalkan kesan terdalam padanya adalah ketergantungan roh primordial Gongsun Yuan, yang mengandalkan pedang Gui Xuan Wu ke-9 Utara untuk membentuk dunianya sendiri. Dia masih belum melupakan kekuatan ilahi yang mengerikan itu. Sekarang setelah dipikir-pikir, ke Xuan Ming Utara. Itu tidak ada hubungannya dengan kabut, Chong Lou, atau gunung-gunung di balik gunung. Jelas, semua itu terbentuk oleh kekuatan alam jiwa yang baru lahir. Jadi begitu. Zhang Fan mengangguk. Baru sekarang dia benar-benar mengerti mengapa ku tahu tidak membiarkannya mencoba menghancurkan inti dan menjadi jiwa yang baru lahir. Keberhasilan atau kegagalan tidaklah penting, dan kekuatan alam jiwa yang baru lahir adalah hal yang sekunder. Kunci sebenarnya adalah membentuk ketergantungan roh primordial ketika ia melangkah ke jalan keabadian di masa depan. Kalau dia seperti leluhur pulau matahari, setelah melalui berbagai kesulitan dan kesengsaraan, dia menyadari bahwa hidup dan matinya berada di luar kendalinya setelah melangkah ke jalan keabadian, betapa tragisnya hal itu. Yang lain tidak tahu, tetapi setidaknya bagi orang sombong seperti dia, hasil ini tidak dapat diterima. Saya harus memahami spiritualitas api. Kalau tidak, apa gunanya jiwa yang baru lahir? Apa gunanya kekuatan domain? Dalam sekejap, Zhang Fan telah mengambil keputusan. Tiba-tiba dia mendonga dan melihat Yang Mulia Star dan Lai Kuan sedang menatapnya. Yang Mulia Star tidak keberatan, karena dia hanya penasaran. Namun, Lai Kuan berbeda. Itu terkait dengan jalan keabadian, jadi dia tidak bisa menyembunyikan kegugupan di wajahnya. Melihat Zhang Fan menatapnya, Lai Kuan buru-buru berkata, Teman Zhang, kulihat kau juga seorang kultifator atribut api. Jika kau tidak keberatan, setelah kotak diok ini dibuka, aku bersedia meminjamkannya padamu untuk dilihat. Bagaimana menurutmu? Pinjamkan padaku untuk dilihat. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa benda yang dijaga dengan baik seperti itu pasti merupakan warisan yang sangat penting dari Pulau Sinar Matahari. Karena benda itu terkait dengan jalur pembentukan jiwa, bagaimana mungkin benda itu bisa menjadi biasa. Namun menurut Lai Kuan, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan jalan keabadian. Tentu saja, dia tidak akan pelit untuk meminjamkannya kepada Zhang Fan. Selain itu, bagi para kultifator di level mereka, metode kultifasi orang lain paling-paling hanya dapat digunakan sebagai referensi. Tidak mungkin bagi mereka untuk beralih ke jalur kultifasi lain. Lai Kuan tidak tahu tentang ini. Perbedaan dalam kultifasi mereka membuatnya tidak mungkin baginya untuk merasakan bahwa Zhang Fan juga mengolah metode kultifasi Kitab Suci Matahari Agung, tetapi dia sendiri sudah mengetahuinya. Itulah sebabnya dia membuat keputusan yang diinginkan Zhang Fan. Bagus, Zhang Mo Seng telah menderita. Zhang Fan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia langsung berkata, Tuan Lai Kuan, bawakan aku kotak giyok itu dan biarkan aku mencobanya. Mendengar ini, Lai Kuan sangat gembira dan buru-buru menyerahkan kotak giyok itu. Begitu benda itu masuk ke tangannya, Zhang Fan merasakan tangannya menjadi ringan. Benda itu seringan bulu dan tidak seberat yang dibayangkannya. Benda itu sama sekali berbeda dari tekanan yang seperti gunung. Hah! Bingung, Zhang Fan membaliknya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada celah sama sekali. Itu seperti sepotong batu giyok indah yang belum diukir oleh manusia. Menarik! Zhang Fan tersenyum dan tidak melihatnya lagi. Memusatkan pikirannya, dia menyelidiki kotak giyok itu dengan kesadarannya. Ledakan! Dalam sekejap, cahaya merah meletus, seolah-olah seekor naga api purba tiba-tiba murka dan menyemburkan api yang dapat membakar dunia. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Zhang Fan diselimuti cahaya merah yang menyilaukan. Dalam sekejap, cahaya merah itu berubah menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan. Cahaya itu menembus seperti landak, tampak seperti matahari terbit. Ini! Lai Kuan tiba-tiba berdiri, tampak gugup. Ia hendak melangkah maju. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kotak giyok ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat kuat. Jika tidak dapat dibuka dengan Golden Sun Flame, maka kekuatan yang meletus darinya akan cukup untuk menyebabkan bahkan seorang Naschen Sol Daoismaster menderita kerugian besar. Hanya kekuatan kotak giyok itu sendiri akan menyebabkan barang di dalamnya hancur, dan itu adalah kerugian yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Tanpa diduga, begitu dia berdiri, dia merasakan ada tangan yang menekan bahunya. Dia merontak tanpa sadar, tetapi dia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba dia menoleh ke belakang dan melihat Sang Bintang menggelengkan kepalanya ke arahnya. Pada saat yang sama, dia melirik kaki Zhang Fan. Mengikuti tatapan Zhang Fan, Lai Kuan menemukan bahwa bahkan kursi yang didudukinya tidak mengalami kerusakan apapun dalam cahaya kemasan yang mengerikan itu, apalagi Zhang Fan sendiri. Karena bahkan kursi itu dapat dilindungi, itu berarti semuanya masih dalam kendalinya. Menghela nafas panjang, Lai Kuan menyadari bahwa ia terlalu khawatir. Lawannya adalah seorang kultifator Yuan Ying, dan ia tidak akan melakukan apapun yang tidak ia yakini. Jadi begitu. Tepat pada saat ini, sebuah suara jernih bergema, dan itu langsung membuat semua orang merasa tenang. 664 Jadi begitu. Suara yang jelas terdengar di aula. Semua orang menghela nafas panjang lega, terutama naga muda itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Mendengar suara Zhang Fan, dia mengendurkan bahunya yang tegang dan kembali ke posisi semula. Kemudian, cahaya kemasan yang menyelimutinya juga menghilang. Zhang Fan memegang kotak giok di tangannya dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Kemisteriusan kotak giok itu memang di luar dugaannya. Dia mengirimkan kesadaran ilahinya ke dalamnya. Ledakan. Dalam jangkauan persepsinya, seluruh kotak giok tiba-tiba menghilang. Digantikan oleh matahari merah, yang dipegangnya di telapak tangannya. Ilusi namun nyata. Terlepas dari apakah itu suhu yang terik atau cahaya kemasan, ia merasa seolah-olah sedang berdiri di padang pasir yang kering dan menyaksikan matahari terbit dari cakrawala. Matahari membesar dengan cepat, seolah-olah menerkamnya dan ingin menyatu dengannya. Sungguh nyata, seakan-akan dia akan ditelan matahari. Jika itu orang lain, dia pasti akan ketakutan dan bahkan mengira star venerable dan laikuan sedang berbuat jahat. Namun, Zhang Fan hanya berkonsentrasi sebentar dan kemudian tenang. Dengan kekuatan ilahi matahari miliknya, dia dengan jelas merasakan kekuatan sejati matahari yang melonjak dan api matahari emas di matahari merah yang datang kepadanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Baru pada saat itulah dia benar-benar tahu apa kotak giok itu. Ada misteri antara kenyataan dan ilusi. Kekuatan ilahi matahari terwujud dan api matahari emas terkondensasi. Tidak heran kotak giok itu seringan bulu. Faktanya, tidak ada kotak giok sama sekali. Itu hanyalah keberadaan unik yang dibentuk oleh kekuatan kuat yang mengganggu kenyataan dan mengubah ilusi menjadi kenyataan. Memegang kotak giok di tangannya, seperti memegang matahari merah di tangannya. Kekuatan tak berujung yang terus mengalir keluar membuatnya merasa seperti sedang bertarung melawan master leluhur di alam transformasi ilahi selama puluhan ribu tahun. Jika dia tidak berlatih kitab suci matahari, kekuatan yang bocor keluar secara tidak disengaja akan menjadi hal yang tak tertahankan bagi para kultifator biasa di alam Yuan Ying. Alam transformasi ilahi memang alam transformasi ilahi. Roh primordial telah mencapai tingkat tinggi, dan jalan agung keabadian memang tidak bisa dianggap enteng. Zhang Fan menghela nafas dalam-dalam. Kemudian, dia memfokuskan pikirannya dan mencoba menemukan misteri di baliknya. Tidak peduli seberapa kuat leluhur formasi jiwa itu, hal-hal yang ditinggalkannya dimaksudkan untuk diwariskan kepada keturunannya. Dia pasti akan meninggalkan kunci untuk membukanya. Mustahil bagi orang untuk tidak tahu harus mulai dari mana dan menghadapi kemampuan ilahinya secara langsung. Jika demikian, bahkan jika mereka tidak dapat dirugikan atau bahkan memenangkan pertempuran, hal-hal di dalam kotak giyok akan hancur total. Setelah beberapa saat, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah saat ia menemukan di mana letak masalahnya. Dentuman. Dentuman. Jika dia menggunakan indera ketuhanannya untuk memeriksanya, dia akan menemukan bahwa matahari merah di tangannya tidak statis. Sebaliknya, ia terus berfluktuasi, seolah-olah itu adalah matahari sungguhan yang terus-menerus melepaskan cahaya dan panas. Di tepi matahari merah, tonjolan matahari meletus satu demi satu, membawa serta api yang tak terbatas. Akibatnya berdampak pada jiwa-jiwa, seolah-olah akan memusnahkan para pengamat dalam kekuatan api yang tak terbatas. Terguncang oleh akibat api matahari emas, mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar, dan dia menghela napas lega. Dengan kultivasinya, wujud dharma, dan kemampuan ilahi matahari, mustahil baginya untuk terus menyelidiki dengan saksama dalam waktu lama. Jika ia tidak dapat menemukan solusi dalam waktu singkat, ia harus menyerah karena kecewa. Ia tidak dapat mengambil risiko merusak jiwanya demi benda-benda di dalam kotak itu, terutama saat perjalanan ke wilayah langit berbintang sudah dekat. Ketemu. Zhang Fan tiba-tiba mendongak dan berkata dengan percaya diri kepada Yang Mulia Bintang dan Laikuan. Benar-benar. Laikuan sangat gembira. Dia sangat jelas tentang teror tak terbatas yang tersembunyi di balik tampilan kotak giyok yang polos. Itulah sebabnya dia begitu khawatir dan cemas. Sekarang setelah dia mendengar pernyataan Zhang Fan, dia langsung kehilangan ketenangannya dan bahkan menyuarakan keraguan seperti itu. Begitu dia berbicara, dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia bergegas untuk memperbaiki keadaan. Rekan kultifator, tolong jangan salahkan saya. Saya tidak bermaksud begitu. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Zhang Fan melambaikan tangannya untuk menghentikannya, lalu memberinya isyarat dengan matanya untuk memperhatikan kotak giyok itu. Di bawah tatapan Star Venerable dan Laikuan, kotak giyok di tangan Zhang Fan, yang tampaknya tidak memiliki fluktuasi apapun di permukaan, tiba-tiba mengalami perubahan yang jelas. Cahaya kemasan melesat keluar dari antara alis Zhang Fan, mengikuti lengan dan telapak tangannya, dan akhirnya berkumpul di kotak giyok. Saat cahaya kemasan itu menjadi lebih tebal dan lebih panjang, suhunya yang sangat tinggi dan kekuatannya yang tak terbatas muncul. Baik Star Venerable maupun Laikuan menjadi pucat. Laikuan merasa iri sekaligus senang. Hingga saat itu, dia tidak percaya bahwa api matahari emas, yang tidak dapat diolah oleh siapapun di Pulau Sun Xin selama beberapa generasi, telah diolah oleh orang luar. Dia tidak dapat menahan rasa iri, tetapi juga senang. Dia merasa beruntung karena tidak menemukan orang yang salah. Dibandingkan dengan dia, ekspresi Star Venerable jauh lebih rumit. Dia tahu bahwa Zhang Fan memiliki Golden Sun Flame, dan dia telah melihatnya menggunakannya dengan matanya sendiri. Namun, bagaimana mungkin hal yang sama terjadi di alam pembentukan inti dan alam jiwa baru lahir. Dia jelas merasakan ancaman dari kemunculan cahaya kemasan yang tiba-tiba itu, ancaman yang dapat melukai dirinya, seorang kultifator alam jiwa baru lahir. Di bawah tatapan mata mereka berdua yang berubah-ubah, cahaya kemasan yang kuat yang dibentuk oleh Golden Sun Flame yang murni terbelah seperti tukang daging yang memotong-motong sapi. Memasuki celah tanpa ketebalan itu seperti pisau tajam. Pasti ada jalan keluar, cahaya kemasan mulai berenang mengelilingi kotak diok seperti ikan. Cahaya kemasan itu tampaknya selalu dapat menemukan celah-celah di dalam kotak diok itu, mengisi celah-celah itu dengan rapat. Pada kotak diok itu, cahaya itu tampaknya telah berubah menjadi garis kemasan, secara bertahap mengikuti garis luar kotak diok itu, berubah menjadi sebuah lingkaran. Besar. Seketika, Star Venerable dan Laikuan tampak gembira. Mereka cukup berpengalaman untuk mengatakan bahwa Zhang Fan telah menemukan jalan dan berjalan di jalan yang benar. Namun, Zhang Fan tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada matahari merah di tangannya. Ledakan. Sebuah tonjolan matahari muncul. Kekuatan tak berujung hampir mengalir di sepanjang lengannya untuk menyerang jiwa ilahinya. Tepat pada saat ini, ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Sebaliknya, dia menggunakan seberkas api matahari kemasan untuk menghindari letusan tonjolan matahari, mengisi celah yang diciptakan oleh letusan tonjolan matahari. Dalam sekejap, api itu langsung menuju ke inti. Berkat api matahari emas, ia tidak bisa ditolak. Itulah rahasia kotak diok yang ditinggalkan oleh seorang kultifator alam semi-dewa. Itu juga satu-satunya cara untuk memecahkannya tanpa merusak diok dan batu biasa. Kuncinya adalah golden sun flame. Tanpa kekuatan asal yang sama, bahkan jika dia dapat memahami perubahan yang luar biasa ini, dia akan seperti seekor tikus yang mencoba menarik kura-kura, dia tidak akan tahu di mana harus memulai. Suara mendesing. Zhang Fan yang tadinya tenang seperti baru saja tertidur, tiba-tiba berteriak. Matanya bersinar terang. Cahaya kemasan di kotak diok itu menjadi satu. Ada jurang di atasnya, yang berbeda dari bagian lain kotak diok itu. Fiuh! Setelah itu, Zhang Fan menghela napas panjang lega dan rileks. Temanku, bagaimana kabarnya? Laikuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Zhang Fan tersenyum tetapi tidak berbicara. Dia menyentuh kotak diok itu dengan tangannya. Seketika, cahaya merah bersinar terang, menerangi seluruh aula. Pada saat itu, cahaya terakhir matahari terbenam mulai menghilang dari aula. Waktunya sangat tepat. Cahaya itu memberi jalan kepada kotak diok di waktu yang tepat. Seolah-olah itu adalah sebuah perubahan. Hahaha. Terima kasih, temanku. Laikuan membungku kepada Zhang Fan sambil tersenyum lebar. Ia lupa akan sikap seorang penguasa pulau yang selama ini berusaha ia pertahankan. Ia membungku untuk melihat kotak diok itu. Bukan hanya dia, tetapi juga para star venerable yang bangga tidak dapat menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh untuk melihatnya. Zhang Fan tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia penasaran untuk melihat apa yang tersembunyi dengan baik. Di antara semua orang di aula itu, hanya sinaga muda yang sama sekali tidak tertarik dengan benda di dalam kotak itu. Ini. Orang pertama yang dipindahkan bukanlah Laikuan atau star venerables, tetapi Zhang Fan. Tidak banyak barang di dalam kotak diok itu. Sebenarnya, hanya ada dua barang. Salah satunya adalah salinan kitab suci matahari ilahi, yang menurut Laikuan pasti ada di dalam kotak itu. Yang lainnya adalah dua ramuan sebesar mata lengkeng, dengan cangkang diok merah dan pola awan yang menahan matahari. Tetapi kedua hal ini langsung menarik perhatian Zhang Fan. Tentu saja, buku pelengkap itu menjadi fokus utama perhatiannya. Meskipun dia belum membolak baliknya, sekilas dia bisa tahu bahwa buku itu memang berasal dari sumber yang sama dengan intisari matahari agung yang telah dipelajarinya. Bahkan, bisa dikatakan bahwa buku itu dibuat oleh orang yang sama. Penguasa Matahari Merah Tulisan tangan pada sampulnya sama persis dengan tulisan tangan Kitab Suci Matahari Ilahi yang diperoleh Zhang Fan di Gua Dewa Matahari Merah puluhan tahun yang lalu. Dia tidak tahu berapa kali dia telah membaca Kitab Suci Matahari Ilahi dengan saksama, jadi dia sangat mengenal tulisan tangan di atasnya. Tidak mungkin baginya untuk membuat kesalahan. Setelah memastikan tebakannya, Zhang Fan akan mengeluarkan salinan itu untuk melihatnya. Bagaimanapun, itu adalah bagian dari kesepakatan, dan Laikuan tidak akan berani menolak. Tetapi kemudian dia melirik sesuatu di sudut matanya, yang membuatnya membeku. Dua Ramuan Ajaib itu. Dia tidak terlalu peduli dengan Ramuan Ajaib, tetapi dia tahu Ramuan itu pasti luar biasa, melihat betapa hati-hatinya Ramuan itu disimpan. Namun, betapapun hebatnya mereka, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Laikuan dan para star venerable datang ke sini bukan hanya untuk memperkenalkannya, tetapi juga untuk melindunginya. Kalau tidak, bukankah dia, seorang kultifator di puncak alam formasi inti, akan membawa begitu banyak hal baik kepada seorang Naschen Sol Imortal. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti tidak akan menyerahkan kedua Ramuan itu. Zhang Fan tidak memikirkannya pada awalnya, tetapi perasaan akrab yang aneh muncul di hatinya ketika ia melihat dua Ramuan itu, dan perasaan itu melekat dalam benaknya. Tuan Kebohongan Saat mereka bertiga menatap kotak diok itu dengan mata menyala-nyala, Zhang Fan berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, Tuan Lai, apakah Anda tahu apa kedua Ramuan ini? Bagaimana mereka dapat dibandingkan dengan salinan Kitab Suci Matahari Ilahi? Saat dia bicara, dia memasang ekspresi sangat ingin tahu. Itu wajar saja. Lagi pula, di samping buku terpenting sekte, hanya ada dua pil yang diletakkan sendiri. Bahkan jika mereka mengatakan bahwa itu tidak penting, tidak ada yang akan mempercayainya. Oh, harta karun ini disebut esensi matahari. Harta karun ini dibawa oleh pendiri pulau ini dari sekte kuno. Awalnya ada empat, tetapi setelah dikonsumsi turun-temurun, hanya setengahnya yang tersisa. Esensi matahari. Jadi begitu. Suara yang jelas terdengar di aula. Semua orang menghela napas panjang lega, terutama naga muda itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Mendengar suara Zhang Fan, dia mengendurkan bahunya yang tegang dan kembali ke posisi semula. Kemudian, cahaya kemasan yang menyelimutinya juga menghilang. Zhang Fan memegang kotak giok di tangannya dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Kemisteriusan kotak giok itu memang di luar dugaannya. Dia mengirimkan kesadaran ilahinya ke dalamnya. Ledakan. Dalam jangkauan persepsinya, seluruh kotak giok tiba-tiba menghilang. Digantikan oleh matahari merah yang dipegangnya di telapak tangannya. Ilusi namun nyata. Terlepas dari apakah itu suhu yang terik atau cahaya kemasan, ia merasa seolah-olah sedang berdiri di padang pasir yang kering dan menyaksikan matahari terbit dari cakrawala. Matahari membesar dengan cepat, seolah-olah menerkamnya dan ingin menyatu dengannya. Sungguh nyata, seakan-akan dia akan ditelan matahari. Jika itu orang lain, dia pasti akan ketakutan dan bahkan mengira Star Venerable dan Laikuan sedang berbuat jahat. Namun, Zhang Fan hanya berkonsentrasi sebentar dan kemudian tenang. Dengan kekuatan ilahi matahari miliknya, dia dengan jelas merasakan kekuatan sejati matahari yang melonjak dan api matahari emas di matahari merah yang datang kepadanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Baru pada saat itulah dia benar-benar tahu apa kotak giok itu. Ada misteri antara kenyataan dan ilusi. Kekuatan ilahi matahari terwujud dan api matahari emas terkondensasi. Tidak heran kotak giok itu seringan bulu. Faktanya, tidak ada kotak giok sama sekali. Itu hanyalah keberadaan unik yang dibentuk oleh kekuatan kuat yang mengganggu kenyataan dan mengubah ilusi menjadi kenyataan. Memegang kotak giok di tangannya, seperti memegang matahari merah di tangannya. Kekuatan tak berujung yang terus mengalir keluar membuatnya merasa seperti sedang bertarung melawan master leluhur di alam transformasi ilahi selama puluhan ribu tahun. Jika dia tidak berlatih kitab suci matahari, kekuatan yang bocor keluar para kultifator biasa di alam Yuan Ying. Alam transformasi ilahi memang alam transformasi ilahi. Roh primordial telah mencapai tingkat tinggi, dan jalan agung keabadian memang tidak bisa dianggap enteng. Zhang Fan menghela nafas dalam-dalam. Kemudian, dia memfokuskan pikirannya dan mencoba menemukan misteri di baliknya. Tidak peduli seberapa kuat leluhur formasi jiwa itu, hal-hal yang ditinggalkannya dimaksudkan untuk diwariskan kepada keturunannya. Dia pasti akan meninggalkan kunci untuk membukanya. Mustahil bagi orang untuk tidak tahu harus mulai dari mana dan menghadapi kemampuan ilahinya secara langsung. Jika demikian, bahkan jika mereka tidak dapat dirugikan atau bahkan memenangkan pertempuran, hal-hal di dalam kotak diok akan hancur total. Setelah beberapa saat, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah saat ia menemukan di mana letak masalahnya. Dentuman. Dentuman. Jika dia menggunakan indera ketuhanannya untuk memeriksanya, dia akan menemukan bahwa matahari merah di tangannya tidak statis. Sebaliknya, ia terus berfluktuasi, seolah-olah itu adalah matahari sungguhan yang terus-menerus melepaskan cahaya dan panas. Di tepi matahari merah, tonjolan matahari meletus satu demi satu, membawa serta api yang tak terbatas. Akibatnya berdampak pada jiwa-jiwa, seolah-olah akan memusnahkan para pengamat dalam kekuatan api yang tak terbatas. Terguncang oleh akibat api matahari emas, mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar, dan dia menghela napas lega. Dengan kultivasinya, wujud dharma, dan kemampuan ilahi matahari, mustahil baginya untuk terus menyelidiki dengan saksama dalam waktu lama. Jika ia tidak dapat menemukan solusi dalam waktu singkat, ia harus menyerah karena kecewa. Ia tidak dapat mengambil risiko merusak jiwanya demi benda-benda di dalam kotak itu, terutama saat perjalanan ke wilayah langit berbintang sudah dekat. Ketemu. Zhang Fan tiba-tiba mendongak dan berkata dengan percaya diri kepada Yang Mulia Bintang dan Laikuan. Benar-benar. Laikuan sangat gembira. Dia sangat jelas tentang teror tak terbatas yang tersembunyi di balik tampilan kotak Giyok yang polos. Itulah sebabnya dia begitu khawatir dan cemas. Sekarang setelah dia mendengar pernyataan Zhang Fan, dia langsung kehilangan ketenangannya dan bahkan menyuarakan keraguan seperti itu. Begitu dia berbicara, dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia bergegas untuk memperbaiki keadaan. Rekan Kultifator, tolong jangan salahkan saya. Saya tidak bermaksud begitu. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Zhang Fan melambaikan tangannya untuk menghentikannya, lalu memberinya isyarat dengan matanya untuk memperhatikan kotak Giyok itu. Di bawah tatapan Star Venerable dan Laikuan, kotak Giyok di tangan Zhang Fan, yang tampaknya tidak memiliki fluktuasi apapun di permukaan, tiba-tiba mengalami perubahan yang jelas. Cahaya kemasan melesat keluar dari antara alis Zhang Fan, mengikuti lengan dan telapak tangannya, dan akhirnya berkumpul di kotak Giyok. Saat cahaya kemasan itu menjadi lebih tebal dan lebih panjang, suhunya yang sangat tinggi dan kekuatannya yang tak terbatas muncul. Baik Star Venerable maupun Laikuan menjadi pucat. Laikuan merasa iri sekaligus senang. Hingga saat itu, dia tidak percaya bahwa api matahari emas yang tidak dapat diolah oleh siapapun di Pulau Sun Xin selama beberapa generasi telah diolah oleh orang luar. Dia tidak dapat menahan rasa iri, tetapi juga senang. Dia merasa beruntung karena tidak menemukan orang yang salah. Dibandingkan dengan dia, ekspresi Star Venerable jauh lebih rumit. Dia tahu bahwa Zhang Fan memiliki Golden Sun Flame dan dia telah melihatnya menggunakannya dengan matanya sendiri. Namun, bagaimana mungkin hal yang sama terjadi di alam pembentukan inti dan alam jiwa baru lahir? Dia jelas merasakan ancaman dari kemunculan cahaya kemasan yang tiba-tiba itu, ancaman yang dapat melukai dirinya, seorang kultifator alam jiwa baru lahir. Di bawah tatapan mata mereka berdua yang berubah-ubah, cahaya kemasan yang kuat yang dibentuk oleh Golden Sun Flame yang murni terbelah seperti tukang daging yang memotong-motong sapi. Memasuki celah tanpa ketebalan itu seperti pisau tajam. Pasti ada jalan keluar, cahaya kemasan mulai berenang mengelilingi kotak diok seperti ikan. Cahaya kemasan itu tampaknya selalu dapat menemukan celah-celah di dalam kotak diok itu, mengisi celah-celah itu dengan rapat. Pada kotak diok itu, cahaya itu tampaknya telah berubah menjadi garis kemasan, secara bertahap mengikuti garis luar kotak diok itu berubah menjadi sebuah lingkaran. Besar. Seketika, Star Venerable dan Laikuan tampak gembira. Mereka cukup berpengalaman untuk mengatakan bahwa Zhang Fan telah menemukan jalan dan berjalan di jalan yang benar. Namun, Zhang Fan tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada matahari merah di tangannya. Ledakan. Sebuah tonjolan matahari muncul. Kekuatan tak berujung hampir mengalir di sepanjang lengannya untuk menyerang jiwa ilahinya. Tepat pada saat ini, ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Sebaliknya, dia menggunakan seberkas api matahari keemasan untuk menghindari letusan tonjolan matahari, mengisi celah yang diciptakan oleh letusan tonjolan matahari. Dalam sekejap, api itu langsung menuju ke inti. Berkat api matahari emas, ia tidak bisa ditolak. Itulah rahasia kotak giok yang ditinggalkan oleh seorang kultifator alam semi-dewa. Itu juga satu-satunya cara untuk memecahkannya tanpa merusak giok dan batu biasa. Kuncinya adalah golden sun flame. Tanpa kekuatan asal yang sama, bahkan jika dia dapat memahami perubahan yang luar biasa ini, dia akan seperti seekor tikus yang mencoba menarik kura-kura, dia tidak akan tahu di mana harus memulai. Suara mendesing. Zhang Fan yang tadinya tenang seperti baru saja tertidur, tiba-tiba berteriak. Matanya bersinar terang. Cahaya kemasan di kotak giok itu menjadi satu. Ada jurang di atasnya, yang berbeda dari bagian lain kotak giok itu. Fiuh! Setelah itu, Zhang Fan menghela napas panjang lega dan rileks. Temanku, bagaimana kabarnya? Laikuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Zhang Fan tersenyum tetapi tidak berbicara. Dia menyentuh kotak giok itu dengan tangannya. Seketika, cahaya merah bersinar terang, menerangi seluruh aula. Pada saat itu, cahaya terakhir matahari terbenam mulai menghilang dari aula. Waktunya sangat tepat. Cahaya itu memberi jalan kepada kotak giok di waktu yang tepat, seolah-olah itu adalah sebuah perubahan. Hahaha. Terima kasih, temanku. Laikuan membungku kepada Zhang Fan sambil tersenyum lebar. Ia lupa akan sikap seorang penguasa pulau yang selama ini berusaha ia pertahankan. Ia membungku untuk melihat kotak giok itu. Bukan hanya dia, tetapi juga para star venerable yang bangga tidak dapat menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh untuk melihatnya. Zhang Fan tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia penasaran untuk melihat apa yang tersembunyi dengan baik. Di antara semua orang di aula itu, hanya sinaga muda yang sama sekali tidak tertarik dengan benda di dalam kotak itu. Ini. Orang pertama yang dipindahkan bukanlah Laikuan atau star venerables, tetapi Zhang Fan. Tidak banyak barang di dalam kotak giok itu. Sebenarnya, hanya ada dua barang. Salah satunya adalah salinan kitab suci matahari ilahi, yang menurut Laikuan pasti ada di dalam kotak itu. Yang lainnya adalah dua ramuan sebesar mata lengkeng, dengan cangkang giok merah dan pola awan yang menahan matahari. Tetapi kedua hal ini langsung menarik perhatian Zhang Fan. Tentu saja, buku pelengkap itu menjadi fokus utama perhatiannya. Meskipun dia belum membolak baliknya, sekilas dia bisa tahu bahwa buku itu memang berasal dari sumber yang sama dengan intisari matahari agung yang telah dipelajarinya. Bahkan, bisa dikatakan bahwa buku itu dibuat oleh orang yang sama. Penguasa Matahari Merah Tulisan tangan pada sampulnya sama persis dengan tulisan tangan Kitab Suci Matahari Ilahi yang diperoleh Zhang Fan di Gua Dewa Matahari Merah puluhan tahun yang lalu. Dia tidak tahu berapa kali dia telah membaca Kitab Suci Matahari Ilahi dengan saksama, jadi dia sangat mengenal tulisan tangan di atasnya. Tidak mungkin baginya untuk membuat kesalahan. Setelah memastikan tebakannya, Zhang Fan akan mengeluarkan salinan itu untuk melihatnya. Bagaimanapun, itu adalah bagian dari kesepakatan, dan Laikuan tidak akan berani menolak. Tetapi kemudian dia melirik sesuatu di sudut matanya, yang membuatnya membeku. Dua Ramuan Ajaib itu. Dia tidak terlalu peduli dengan Ramuan Ajaib, tetapi dia tahu Ramuan itu pasti luar biasa, melihat betapa hati-hatinya Ramuan itu disimpan. Namun, betapapun hebatnya mereka, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Laikuan dan para star venerable datang ke sini bukan hanya untuk memperkenalkannya, tetapi juga untuk melindunginya. Kalau tidak, bukankah dia, seorang kultifator di puncak alam formasi inti, akan membawa begitu banyak hal baik kepada seorang Naschen Sol Immortal. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti tidak akan menyerahkan kedua Ramuan itu. Zhang Fan tidak memikirkannya pada awalnya, tetapi perasaan akrab yang aneh muncul di hatinya ketika ia melihat dua Ramuan itu, dan perasaan itu melekat dalam benaknya. Tuan kebohongan. Saat mereka bertiga menatap kotak diok itu dengan mata menyala-nyala, Zhang Fan berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, Tuan Lai, apakah Anda tahu apa kedua Ramuan ini? Bagaimana mereka dapat dibandingkan dengan salinan kitab suci Matahari Ilahi? Saat dia bicara, dia memasang ekspresi sangat ingin tahu. Itu wajar saja. Lagi pula, di samping buku terpenting Sekte, hanya ada dua pil yang diletakkan sendiri. Bahkan jika mereka mengatakan bahwa itu tidak penting, tidak ada yang akan mempercayainya. Oh, harta karun ini disebut Esensi Matahari. Harta karun ini dibawa oleh pendiri pulau ini dari Sekte Kuno. Awalnya ada empat, tetapi setelah dikonsumsi turun-temurun, hanya setengahnya yang tersisa. Esensi Matahari. Mendengar nama ini, sudut mulut Zhang Fan berkedut, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Mendengar nama ini, sudut mulut Zhang Fan berkedut, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. 665. Esensi Matahari. Mendengar Laikuan mengucapkan nama ini dengan nada datar, Zhang Fan terkejut. Sudut mulutnya berkedut dan ekspresinya menjadi aneh. Meskipun biok merah terukir di atasnya untuk menyembunyikan auranya dan menjaga khasiat obatnya, pil roh kelas atas berbeda. Seperti jarum yang tersembunyi di dalam sutra, ia akan selalu memperlihatkan ketajamannya. Hal yang sama berlaku untuk pil ini. Bahkan dengan rintangan ini, dengan kekuatan kesadaran dan pemahaman Zhang Fan terhadap dao alkimia, dia masih mampu mengidentifikasi karakteristiknya secara kasar. Inilah sebabnya dia merasa sangat aneh. Sekarang setelah dipikir-pikir, kotak biok yang terbentuk dari Gritsun True Force dan Golden Sun Flames ini, selain digunakan sebagai ujian kekuatan penerus, kemungkinan besar juga digunakan untuk menyegel khasiat obat dari kedua pil tersebut. Tanpa kotak biok ini, hanya dengan mengandalkan segel kecil di bagian luar pil, tidak akan lama lagi khasiat obat dari pil tersebut akan hilang sepenuhnya. Huff, Sun Essence, menggelikan. Setelah memahami semua ini, Zhang Fan dalam hati merasa terkejut dengan kata-kata laikuan. Jika bukan karena kemampuan pengamatannya yang baik, Zhang Fan langsung membuat penilaian. Laikuan ini benar-benar tenggelam dalam kegembiraan mencapai tahap Yuan Ying dan menjawab dengan santai. Tidak mungkin baginya untuk berbohong sama sekali. Kalau tidak, dia akan mengira pihak lain berbicara omong kosong. Apa yang mereka tanam sebenarnya bukanlah kebenaran matahari agung yang sebenarnya. Sambil mencibir, Zhang Fan juga menghela napas lega. Seperti dugaannya, metode kultivasi pulau Sun Brilliance mungkin memiliki asal-usul yang sama dengan Gritsun Truth, tetapi sama sekali tidak sama. Secara tegas, itu adalah jalan yang menyimpang. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu mengenali nama pil ini dan menyebutnya esensi matahari, lelucon seperti itu. Tuan Pulau Lai, apa gunanya sari matahari ini? Sambil berpikir, Zhang Fan bertanya dengan santai. Barang ini. Laikuan menatapnya dengan heran. Dia tidak tahu mengapa minatnya pada salinan kebenaran matahari agung dan metode kultivasi elemen api tidak sebesar minatnya pada pil. Namun, mereka yang mampu mencapai alam jiwa baru lahir bukanlah orang-orang biasa. Meskipun mereka sedikit eksentrik, itu bukan masalah besar. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia merenung sejenak, seolah-olah dia sedang mengenang. Barang ini tampaknya adalah pil rahasia dari gua kuno tempat pendiri sekte itu tinggal. Karena ada empat pil sekaligus, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk berhasil meramunya. Dikatakan bahwa efeknya adalah kisejati matahari agung yang sangat murni, yang dapat membantu seseorang menembus hambatan. Itu adalah pil rahasia bagi klan matahari agung untuk menerobos. Ketika sang pendiri meninggalkan garis keturunan matahari agung dan mendirikan pulau kecemerlangan matahari milikku, saat itu sedang terjadi bencana besar. Oleh karena itu, ia tidak melakukan persiapan yang cukup. Karena tergesa-gesa, ia hanya membawa dua barang dari klan. Satu adalah salinan kebenaran matahari agung ini, dan yang lainnya adalah empat potong esensi matahari. Karena ini adalah relik yang ditinggalkan oleh sang pendiri dan tidak ada metode untuk memurnikannya, tidak seorang pun di pulau kecemerlangan matahariku berani memakannya kecuali saat yang genting. Setelah puluhan ribu tahun, hanya dua ini yang tersisa. Pada saat ini, Lai Kuan menyebutkan betapa langkahnya kedua ramuan ini sehingga bahkan dia, penguasa pulau, tidak dapat menggunakannya begitu saja. Kata-katanya tidak lebih dari sekadar mengatakan bahwa sama sekali tidak mungkin untuk mendapatkan kedua ramuan ini sebagai hadiah. Kalau saja Zhang Fan bukan seorang taois jiwa baru lahir di permukaan, dia mungkin tidak akan berbicara begitu samar-samar. Zhang Fan hanya tersenyum menanggapinya. Dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Dia sama sekali tidak menginginkan kedua pil ini. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada seberapa banyak pulau kecemerlangan matahari mengetahui tentang pil-pil itu. Sekarang, tampaknya hal itu tidak berarti sedikitpun. Rekan Taoise Zhang, silakan lihat salinan kebenaran matahari agung ini. Dengan kemampuan atribut api yang Anda miliki, Anda pasti akan dapat memperoleh manfaat darinya. Lai Kuan mengeluarkan salinan kebenaran matahari agung dari kotak diok dan menyerahkannya kepada Zhang Fan tanpa membolak baliknya. Dia tentu saja melakukan ini untuk memenuhi janjinya. Meskipun Yang Mulia Bintang ada di pihaknya, jika dia berani mengingkari janjinya, Zhang Fan tidak hanya tidak akan melepaskannya, Yang Mulia Bintang juga tidak akan menyinggung seorang Master Taoise jiwa baru lahir karena hal ini. Oleh karena itu, dia melakukan ini secara alami dan tanpa ras anggan. Ini adalah makna sebenarnya dari masalah ini. Zhang Fan tidak berpura-pura dan menerima salinannya setelah mengucapkan terima kasih. Setelah menyapa dengan santai dan meminta siaolong untuk terus menyajikan teh, Zhang Fan duduk di kursi kehormatan dan membolak-balik halaman demi halaman. Bagi para kultifator di level mereka, dengan perhatian yang terkonsentrasi, memiliki ingatan fotografis tidak lebih dari sekadar keterampilan kecil. Alasan dia perlahan-lahan membalik-balik halaman adalah karena dia mencoba memahami pemahaman dan makna sebenarnya yang terungkap di antara baris-baris kata orang yang menulisnya. Tidak sulit untuk membayangkan kultifasi seseorang yang dapat menulis buku Tao, terutama kultifasi spiritualnya, yang telah mencapai tingkat yang kuat di mana ia dapat mengganggu dunia nyata dan memadatkannya seperti itu menulis dengan konsentrasi tinggi, pemahaman yang terungkap di balik baris-barisnya seringkali sama pentingnya dengan teks utama. Hal semacam ini dengan konsepsi spiritual yang kuat dapat dengan mudah membuat orang tersesat di dalamnya, terutama ketika mereka sedang berkonsentrasi pada isi buku Tao. Oleh karena itu, Lai Kuan tidak membolak-baliknya sendiri terlebih dahulu, tetapi langsung memberikannya kepada Zhang Fan. Ia takut jika ia terlalu asyik membacanya, Zhang Fan akan salah paham dan mengira ia akan mengingkari janjinya. Dalam hal ini, Zhang Fan memiliki keunggulan alami. Bahkan jika dia hanya membacanya sebentar, apa yang bisa dia pelajari pasti jauh lebih banyak daripada apa yang akan dipelajari Lai Kuan jika dia mempelajarinya dalam waktu lama setelah hari ini. Hal ini tidak ditentukan oleh kultivasi, tetapi oleh pengalaman. Sebelumnya, dia menyadari bahwa orang yang menulis salinan Gritsun Truth ini tidak lain adalah orang yang menulis salinan asli Gritsun Truth. Keduanya adalah ahli dari satu generasi, Red Sun Daolor, pemilik tempat tinggal yang telah dia jelajahi bertahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun mempelajarinya, dia sangat familiar dengan tulisan tangan Daolor Red Sun dan pemahaman yang ditunjukkannya, sehingga lebih mudah baginya untuk melihat hakikat di dalamnya. Selain itu, ketika pertama kali memasuki Foundation Establishment, ia membeli void step jadi anulus saat pertama kali berpartisipasi di Ruins Market di Linhai. Pembicara Daolor juga merupakan ahli yang tak tertandingi dari garis keturunan Gritsun mereka. Pada saat ini, ketika dia melihat salinan kebenaran matahari agung, pemahaman yang telah dia peroleh di masa lalu, dan bahkan dalam beberapa dekade terakhir, mengalir melalui pikirannya seperti air. Setiap kali dia membacanya, isi salinan itu tertanam kuat di kedalaman ingatannya. Setelah sekian lama, Zhang Fan menghela napas panjang. Dengan lambayan tangannya, seperti angin sepoi-sepoi, salinan kebenaran matahari agung yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui itu perlahan ditutup. Tuan Pulau Lai, saya telah memperoleh banyak manfaat. Terima kasih. Zhang Fan memasukkan kembali salinan yang tertutup itu ke dalam kotak Giyok dan mengembalikannya kepada Lai Kuan. Dia berkata dengan tulus. Konten yang terekam dalam salinan ini memang merupakan metode kultifasi paling dasar dari kebenaran matahari agung. Dibandingkan dengan salinan aslinya, kontennya tidak jauh berbeda dengan perbedaan antara langit dan bumi. Agaknya, ini adalah versi yang disederhanakan yang dibuat oleh Daulort Matahari Merah untuk mencegah muridnya menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Namun, bukan berarti versi ini tidak memiliki kelebihan. Metode untuk memahami spiritualitas api yang menyertainya memiliki kelebihan, terutama leluhur tahap deifikasi dari Sun Sin Island yang telah melengkapinya. Hal-hal ini saja sudah cukup bagi Zhang Fan untuk mengatakan bahwa dia telah mendapat banyak manfaat. Meskipun pengalaman dan metode ini tidak dapat ditiru, namun itu juga merupakan semacam inspirasi. Ketika dia siap untuk menghancurkan intinya dan membentuk jiwa baru lahirnya, itu akan sangat membantu. Kamu menyanjungku, aku sungguh tidak pantas menerimanya. Lai Kuan mengambil kotak diok itu dengan kedua tangannya dan bergegas menolak. Rekan Taoise Zhang, kamu sangat berbakat. Kamu akan memiliki prestasi yang lebih menakjubkan di masa depan. Ini hanyalah metode kultivasi, tetapi ini hanya dapat membantumu memahami berbagai hal melalui analogi. Apa yang dikatakan Lai Kuan bukanlah ucapan yang sopan. Jika Zhang Fan tidak mempraktikkan kebenaran matahari agung, metode kultivasi lain yang berunsur api hanya dapat digunakan sebagai referensi. Mereka hanya dapat memahami hal-hal melalui analogi, tetapi metode tersebut tidak terlalu berguna. Tentu saja, Zhang Fan tidak akan mengatakan apa-apa lagi kepadanya. Setelah berbahasa-bahasi sebentar, dia melupakan masalah itu. Karena semuanya sudah beres, mereka bertiga mulai mengobrol. Mereka membicarakan beberapa rahasia luar negeri yang diceritakan oleh Star Venerable dan Lai Kuan, dan Zhang Fan menceritakan beberapa hal yang telah dialaminya di dunia kultivator bawah tanah dengan cara yang berbeda. Mereka menikmatinya sepenuhnya. Satu jam kemudian, Star Master dan Lai Kuan berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Star Master dan Island Lord Lai adalah tamu terhormat. Bagaimana kalau kalian tinggal beberapa hari lagi untuk menikmati teh dan berdiskusi tentang kultivasi? Zhang Fan mengantar mereka ke pintu dan mencoba membujuk mereka untuk tetap tinggal. Jika dia tidak melihat dua sun essence, dia mungkin tulus. Terutama Star Master, yang memiliki secret skill Star Palace milik Zhang Fan yang sudah lama dia idam-idamkan. Bahkan jika dia tidak benar-benar menginginkannya, akan baik baginya untuk mengetahui sedikit tentangnya. Zhang Fan berpikir karena dia berada di level yang sama dengan Star Master, dia tidak akan pelit dalam hal seperti itu. Namun sekarang berbeda, dia hanya bersikap sopan. Star Venerables dan Lai Kuan adalah tokoh yang kuat. Sebagai penguasa sebuah pulau, mereka berdua adalah monster tua yang licik. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang dimaksudnya? Mereka menolaknya sambil tersenyum. Sebelum pergi, sang penguasa bintang melihat sekeliling pulau terpencil yang agung. Pandangannya jatuh pada kediaman Sutuntian dan empat raja iblis lainnya yang telah berubah. Matanya sangat dalam, seolah-olah ada nebula yang berputar di dalamnya. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan santai, Rekan Zhang, mari kita berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi di wilayah langit berbintang dalam satu tahun. Oke. Satu tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Aku akan menunggumu. Zhang Fan menggenggam kedua tangannya dan melihatnya menghilang ke langit. Pada saat-saat terakhir, dia masih bisa melihat penyesalan dan ketidakberdayaan laikuan ketika dia mendengar tentang wilayah semesta. Dengan kultivasinya saat ini, dia tentu saja tidak berani masuk. Di tempat itu, di mana penggarap jiwa asli dan monster yang berubah bentuk biasa mati, bukankah dia, yang berada di puncak alam formasi inti, akan mencari kematian jika dia pergi. Namun, Zhang Fan tidak berminat untuk mempedulikannya. Hampir pada saat yang sama mereka menghilang dari pandangannya, dia berbalik dan berjalan menuju ruangan yang sunyi itu. Xiaolong, beritahu kakek dan paman siang bahwa aku akan menyendiri selama beberapa hari. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia telah menghilang di tikungan, meninggalkan Xiaolong yang tercengang dan menggaruk-garuk kepalanya karena bingung. 666. Pengasingan. Xiaolong tertegun, menggaruk kepalanya karena bingung. Dia tidak tahu mengapa gurunya, yang telah memberitahu Star Venerable dan laikuan tentang guru lainnya, tiba-tiba ingin melakukan pengasingan. Saat dia masih menggaruk-garuk kepalanya karena bingung, sosok Zhang Fan telah menghilang dari pandangannya. Dalam keputus asaan, Xiaolong hanya bisa patuh mengikuti instruksi tuannya untuk memberitahu yang lain. Saat ini, Zhang Fan sudah duduk bersila di ruangan yang sunyi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan mata dalam kegelapan. Di dalam ruangan sunyi, bahkan suara cahaya dan nafas panjang pun dapat terdengar jelas, isi salinan kebenaran Matahari Agung dan pemahaman kebenaran Matahari Agung yang asli selama bertahun-tahun bagaikan dua sungai besar yang bertemu di satu tempat, memancar tiada henti, dan mengalir deras ke laut. Setelah sekian lama, Zhang Fan perlahan membuka matanya. Matanya bersinar seperti dua lampu terang, menerangi ruangan kosong itu. Wah, ada apa? Cahaya merah menyala, bola naga api sembilan api melayang di atas, dan suara Taoise ku terdengar perlahan. Setelah bertahun-tahun, dia tahu apa yang dilakukan Zhang Fan sebelumnya hanyalah untuk menenangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Pesta yang sesungguhnya belum tersaji. Ku Taoise, kau lah yang paling mengenal diriku. Zhang Fan sudah tenang, dan berkata sambil tersenyum. Wah, jangan menyanjungku. Katakan padaku, apa hal baik yang telah kau temukan. Meskipun pendetaku berbicara dengan nada tidak setuju, orang bisa membayangkan dia membelai jenggotnya dan tersenyum hanya dengan mendengarkan suaranya. Dapat dilihat bahwa pendetaku sangat menikmati pujian ini. Zhang Fan tersenyum. Dia memasukkan tangannya ke dalam tas semesta dan merabah-rabah sebentar. Kemudian dia mengeluarkan lampu merah dan menyekannya di depannya. Cahaya pun surut, dan keempat benda bundar itu bergoyang di tanah. Benda-benda itu bulat sempurna, dan seolah-olah akan berguling-guling tanpa henti jika mereka bernapas terlalu keras. Ramuan. Empat ramuan ajaib. Bahkan pendeta tahu ku tidak menyangka Zhang Fan akan mengeluarkan benda-benda seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan heran. Keempat pil itu berguling-guling di tanah. Seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya merah redup, seolah-olah mereka adalah matahari kecil. Yang berbeda dari matahari sungguhan adalah bahwa cahaya merah ini murni dan lembut. Di dalam cahaya yang paling ganas, ada kelembutan seperti air. Apa? Ini? Kali ini, Ku Tao juga menjadi serius. Dengan pengalaman dan penglihatannya, ia segera menemukan masalahnya. Nak, bagaimana kau bisa mendapatkan benda ini? Mengapa benda ini sangat mirip dengan Sun Essence? Tentu saja, tidak seperti itu. Semua ramuan di dunia terlihat sama. Makna yang disampaikan oleh Taoise Ku sangat jelas. Maksudnya adalah aura dan efek dari ramuan tersebut mirip dengan dua esensi matahari dalam kotak Giyok Matahari Merah. Faktanya, perbedaan antara keduanya sangat besar. Dua Sun Essence, dengan batu Giyok Merah sebagai cangkang dan jimat sebagai pakaian, masih dapat memancarkan aura dan kekuatan obat. Jelas bahwa keduanya sangat efektif. Dan sekarang, keempat ramuan yang dikeluarkan Zhang Fan tidak disembunyikan. Namun dalam hal aura, mereka tidak sekuat keduanya. Namun, orang macam Apakah Ku Tao itu? Dia langsung menunjukkan poin pentingnya. Penatu Aku, tidak seperti itu. Itu nyata. Zhang Fan berkata dengan tegas. Kemudian dia menambahkan, tapi itu bukan Saripati Matahari. Itu pil penelan Matahari. Pil penelan Sinar Matahari. Pendeta Tao Ku mengulanginya dengan heran. Dia mencari ingatannya tetapi tidak dapat mengingat apa itu. Pada saat yang sama, dia merasa tidak percaya bahwa Zhang Fan mengetahui asal-usul benda ini. Sebelum bertemu dengan Ku Tao, Zhang Fan hanyalah seorang kultifator pendirian yayasan kecil. Setelah itu, mereka berinteraksi satu sama lain siang dan malam. Apa yang diketahui Zhang Fan? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Ya, pil penelan Matahari. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi agak linglung, seolah-olah dia sedang mengenang. Begitu pil masuk ke lambung, rasanya seperti menelan Matahari. Namanya adalah pil menelan Matahari. Keempat pil penelan Matahari berguling di tanah, bergerak maju-mundur seolah-olah sedang mengukur apakah tanah itu datar. Dan tatapan Zhang Fan telah melewati keempat pil itu, melampaui batasan waktu dan ruang. Seolah-olah dia telah kembali ke beberapa dekade yang lalu. Nyonya Tua Huo, Taoistiga Mayat, Huoli, Matahari Merah, anak itu, Chao Dao, Sui Wu Yue, dan dia, Zhang Fan. Perjalanan ke Gua Matahari Merah adalah pertama kalinya dalam hidupnya Zhang Fan menjelajahi Gua Kuno. Itu juga pertama kalinya dia berada dalam bahaya dan teror besar sejak dia mencapai tahap pembentukan fondasi. Hasilnya, ingatannya begitu mendalam, hingga melampaui berbagai bahaya yang pernah dialaminya selama bertahun-tahun. Kini setelah puluhan tahun berlalu, sebagian besar orang dalam perjalanan itu, baik yang ikut bersamanya di awal maupun yang berjuang untuk keluar dari sana, telah meninggal. Hanya Chao Dao dan Sui Wu Yue, orang yang tidak penting dan peri yang tidak peduli dengan urusan duniawi, yang masih hilang. Selama perjalanan itu, Zhang Fan telah memperoleh lapisan surgawi ketiga dan salinan asli Kitab Suci Matahari Agung. Liontin Diok Misterius Laut Dingin yang telah jatuh ke tangannya Tua Huo dan Taoistiga Mayat juga telah kembali ke tangannya beberapa tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa itu sudah lengkap. Namun, ketiga benda ini sebenarnya diperoleh di area paling krusial di gua tempat tinggal. Selama penjelajahan, Zhang Fan juga memperoleh benda lain, tetapi benda itu tidak begitu diperhatikan oleh Zhang Fan seperti ketiga harta karun ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia hampir sepenuhnya melupakannya. Kalau saja hari ini dia tidak melihat dua pil penelan matahari yang keliru disebut, esensi matahari, dia pasti sudah melupakannya sepenuhnya. Kala itu, di ruang alkimia di gua matahari merah, dia, Zhang Fan, telah bersembunyi dari anak itu dan menyembunyikan empat pil tak berguna, yaitu, esensi matahari, pil penelan matahari. Itu mereka. Setelah mendengarkan kenangan Zhang Fan, pendetaku melilitkan akal ilahinya pada keempat pil itu dengan penuh minat. Meskipun dia tidak ahli dalam alkimia, dia tetaplah seorang ahli hebat di puncak tahap Naschen Sol. Dia telah memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, jadi wawasannya secara alami jauh lebih tinggi daripada Zhang Fan dan yang lainnya yang hanya berada di tahap foundation establishment saat itu. Begitu dia menyentuhnya, dia menemukan bahwa pil-pil itu tidak kehilangan khasiat obatnya. Secara tegas, pil-pil itu tidak dapat dianggap sebagai pil yang tidak berguna. Pil yang disebut tidak berguna adalah pil yang mengalami transformasi rumit selama proses alkimia. Khasiat obat pil telah berubah ke titik ekstrim lainnya, dari ramuan roh menjadi racun, dari khasiat obat menjadi racun pil. Namun, keempat pil ini jelas tidak seperti itu. Benar sekali, itu mereka. Zhang Fan menganggup dengan yakin. Ketika pertama kali bersentuhan dengan keempat pil ini saat itu, meskipun ia tidak memiliki wawasan dan pengetahuan seperti ku tahu, dengan kultifasinya terhadap kitab suci matahari agung dan wujud dharma gagak emas, ia tetap bereaksi dengan segera, seolah-olah ia telah tertarik dengan khasiat obat di dalamnya. Saat itu, dia tahu kalau benda-benda itu bukan benda biasa, maka dia diam-diam menyimpannya. Setelah itu, dalam salinan asli kitab suci matahari agung, ia mengetahui penggunaan dan nama sebenarnya dari pil ini. Itu adalah pil menelan matahari. Pil ini memiliki posisi yang sangat penting dalam kitab suci matahari agung, dan bahkan metode untuk meramunya telah dijelaskan secara rincin. Baru pada saat itulah Zhang Fan, yang tidak memiliki pengetahuan tentang Tao of Pils di masa lalu, memahami betapa langkanya pil ini. Pil penelan matahari secara khusus digunakan untuk mengolah kitab suci matahari agung. Jika orang yang mengolah metode kultifasi lain meminumnya, pil itu tidak hanya tidak efektif, tetapi bahkan mungkin memiliki efek sebaliknya. Ini bukan karena alasan lain, tetapi karena pil penelan matahari ini sebenarnya adalah pil terobosan dalam kenyataan. Begitu diminum, pil itu akan diubah menjadi kekuatan sejati matahari agung yang paling lembut dan paling murni, siap untuk terobosan. Bahkan di zaman kuno, ketika ada banyak esensi spiritual, pil penelan matahari ini tidak begitu mudah untuk disempurnakan. Belum lagi pengumpulan dan penyempurnaan sebelumnya, tepat setelah penyempurnaan, pil itu masih harus disegel dalam tungku pil selama 100 tahun menggunakan teknik pemeliharaan pil untuk menghilangkan kiapi yang ganas dan mengubahnya menjadi kekuatan yang lembut. Ini sudah menjadi masalah yang sangat merepotkan. Tahun itu, ketika Zhang Fan berada di Red Sun Kev Manor, dia juga memperoleh empat pil penelan matahari ini dari empat kuali pil. Jelas, ketika perubahan besar terjadi di masa lalu selama bencana besar, para kultifator di rumah gua tidak mengambilnya, mungkin karena mereka tidak ingin menyanyiakan pil ini, atau mungkin karena mereka mengira pil itu akan kembali dengan sangat cepat. Jadi, pil itu tertinggal, dan akhirnya jatuh ke tangannya. Alasan utama mengapa Zhang Fan lupa tentang pil sepenting itu selama bertahun-tahun adalah karena ia telah meremehkannya. Bagaimana mungkin Zhang Fan tahun itu benar-benar memahami kelangkaan dan nilai benda ini? Bahkan sekarang, dia masih ingat bahwa sebelum dia pergi ke pegunungan pilar surga untuk membalas dendam atas Su Hao, ketika dia sedang menyendiri di pasar tepi laut, membuat terobosan terakhir, salah satu pikirannya adalah menggunakan kuali surga bumi sembilan revolusi untuk memurnikan empat pil penelan matahari lagi, memulihkan khasiat obatnya ke puncaknya. Kemudian, setelah memakannya, dia akan segera menerobos ke lingkaran besar pendirian fondasi. Akan tetapi, karena keterbatasan bahan dan memakan waktu lama, dia mengurungkan niatnya karena ingin membalas dendam. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia benar-benar tidak naif seperti biasanya saat itu. Bagaimana mungkin pil yang masih sangat dihargai oleh kemampuan ilahi agung kuno, yang dapat bertahan dari kesulitan 100 tahun pemeliharaan pil, benar-benar dapat digunakan untuk terobosan seorang penggarap pendirian yayasan. Jika dia benar-benar memakannya saat itu, hasilnya bisa dibayangkan. Dengan ledakan keras, dia pasti akan meledak menjadi daging cincang di seluruh tanah. Bagaimana dia bisa menikmati kejayaan yang dimilikinya hari ini? Karena dia memandang rendah pil penelan matahari tanpa alasan, selama bertahun-tahun, Zhang Fan tidak pernah mengeluarkannya dari sudut. Menerobos ke alam pendirian fondasi. Pendeta Taoku bertanya dengan tidak percaya. Dia juga melihat dua pil penelan matahari di kotak diok sebelumnya. Menggunakannya untuk menerobos ke alam pendirian yayasan, dia hanya bisa mengatakan bahwa Zhang Fan tahun itu benar-benar terlalu naif. Zhang Fan tersenyum canggung, diam-diam setuju. Hef, nak, pil penelan matahari ini jelas merupakan pil roh yang digunakan untuk menerobos ke alam jiwa baru lahir. Ini adalah jenis pil eksklusif. Kau benar-benar ingin menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi alam pembentukan fondasimu. Kau dapat dianggap tak tertandingi, kata Taois Ku. Sang pendetaku terdiam. Belum terlambat untuk tahu sekarang. Dengan wawasan Zhang Fan saat ini, tentu saja dia tidak akan salah paham dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Taoku. Jika pil penelan matahari ini digunakan untuk membantu kultivasi, pil itu harus digunakan pada saat seseorang menghancurkan inti dirinya dan membentuk jiwa baru lahir. Jika pil itu digunakan pada waktu normal, terlebih lagi jika seseorang tidak memiliki kultivasi alam jiwa baru lahir, mereka tidak akan mampu mengendalikan kekuatan sekuat itu. Fiuh! Menghembuskan napas panjang, Zhang Fan melambaikan tangannya, dan sebuah kuali pil muncul di depannya. Pendeta Tao, Lai Kuan ini telah mengingatkanku. Baik untuk menerobos di masa depan atau mengandalkannya untuk bersaing dengan orang lain, pil penelan matahari ini adalah hal baik yang tidak dapat diabaikan. Suaranya masih bergema. Di ruangan yang sunyi itu, ada semburan cahaya merah, seolah-olah gunung berapi telah meletus. Listrik di ruangan itu terbatas. 667. Langit cerah dan matahari bersinar terang. Pemandangan yang indah. Permukaan danau tenang dan warna hijau seperti giyok telah hilang. Sebaliknya, permukaan danau ditutupi oleh cahaya kemasan, seperti permukaan emas yang beriak, sangat indah. Paviliun kecil di tepi danau berdiri megah di atas bebatuan danau. Air danau mengalir melalui celah-celah bebatuan di dasar paviliun. Seperti air terjun yang tak terhitung jumlahnya, memercik dan berderak seperti aliran air yang jernih, membawa panas yang tak ada habisnya. Keempat sisi paviliun ditutupi dengan tirai ungu. Saat angin bertiup, tirai berkibar lembut, memperlihatkan orang-orang yang minum teh dan mengobrol di tengah pemandangan hutan. Bagus, siaolong, baru setahun lebih sedikit dan kau sudah mencapai tingkat ke-10 pemurnian. Kau jauh lebih kuat dari gurumu saat itu. Siang Ming menepuk bahu siaolong dan berkata sambil tertawa. Semua ini berkat ajaran guru, leluhur tua, dan paman guru. Meskipun siaolong sederhana, bukan berarti dia bodoh. Tentu saja, dia tidak berani menjawab. Dia segera mengucapkan terima kasih dan mengganti topik pembicaraan. Anak baik, kau sama liciknya dengan tuanmu waktu itu. Siang Ming melihat dia tidak menjawab sama sekali dan tidak dapat menahan tawa dan memarahinya. He he. Siaolong menggaruk kepalanya dan tertawa bodoh. Ini adalah kebiasaan buruknya. Selama seseorang memuji dia dan gurunya, anak ini pasti akan memiliki ekspresi seperti ini. Pada saat ini, dia tidak lupa melirik sekilas ke sosok yang tergeletak di sampingnya. Melihat tidak ada reaksi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kecewa. Saat itu tengah hari, saat matahari sedang terik-teriknya. Namun, pavilion kecil di tepi danau tempat semua orang duduk terasa sangat sejuk. Meskipun ada air terjun mata air yang mengalir untuk mengusir panas, ada danau yang terisi uap air yang memantulkan air dingin, dan ada tirai untuk menghalangi panas, tetapi panasnya tidak terbatas pada itu. Selama seseorang memandang pavilion itu, mereka akan dapat melihat alasannya. Di pavilion kecil ini, sebagian besar udaranya sedingin di bawah pohon berusia ratusan tahun. Hanya ada satu tempat yang mataharinya bersinar terang dan menyilaukan, seolah-olah semua sinar matahari yang dengan keras kepala menembus pavilion itu diserap ke tempat itu. Di tempat itu, ada sosok yang sedang berbaring. Melihat sikap santai itu, rasanya seperti malam musim panas, menikmati cahaya bulan yang sejuk dari pohon tua di bawah angin malam. Namun kenyataannya, hanya dengan melihat titik-titik cahaya terang di sekitar sosok tersebut dan lekuk tubuhnya yang kemasan, orang akan tahu bahwa ia tidak hanya tidak menikmati udara sejuk, tetapi ia juga sedang berjemur di bawah sinar matahari. Bahkan sinar matahari di seluruh pavilion tanpa sadar tertarik ke tubuhnya, yang menyebabkan sekelilingnya menjadi anehnya sejuk. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini tentu saja adalah Zhang Fan. Semua orang di pavilion, termasuk Zhang Yuantu, Xiang Ming, dan Xiaolong, sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Selama kurang lebih setahun terakhir, Zhang Fan menghabiskan sebagian besar waktunya berjemur di bawah sinar matahari dan mengobrol dengan orang banyak, selain memurnikan pil setiap beberapa bulan sekali. Tentu saja, sebagian besar waktu, guru tua dan Xiang Ming berusaha keras untuk mengajar Xiaolong. Sedangkan Zhang Fan, guru yang sebenarnya, biasanya tertidur di bawah sinar matahari yang cerah. Namun baru-baru ini, ada sesuatu yang berbeda. Tentu saja, perbedaan ini tidak mengacu pada ajaran Xiaolong. Mengenai hal ini, Zhang Fan bersikeras bahwa setidaknya harus berada pada tahap pembentukan fondasi, dan akan lebih baik jika berada pada tahap pembentukan inti. Jika tidak, dia benar-benar tidak memiliki kesabaran. Yang berbeda dari tahun lalu atau lebih adalah Zhang Fan tiba-tiba berhenti memurnikan pil, belum lagi menjalani pelatihan tertutup. Ia tampak riang dari siang hingga malam, seolah-olah ia tidur setiap saat. Terutama dalam beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang sering benda itu menarik perhatian semua orang, tetapi kemudian, mereka tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa dari benda itu, jadi mereka terbiasa dengannya dan tidak lagi memperhatikannya. Benda ini berwarna merah terang, seperti matahari merah kecil. Saat ini, benda itu dipegang di tangan Zhang Fan, terus berputar di antara jari-jarinya. Cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang terus mengalir dari tubuhnya ke matahari merah, dan kemudian kembali ke tubuhnya melalui saluran yang tak terlihat. Seluruh proses itu berulang, seolah-olah sedang memelihara sesuatu. Yang tidak diketahui lelaki tua itu adalah bahwa Zhang Fan tidak sesantai yang terlihat. Guruku, kapankah teknik pemeliharaan dan ini akan berakhir? Pikiran telepati Zhang Fan terdengar seperti erangan. Huff, kau tidak tahan lagi. Guruku menggoda. Setelah terdiam cukup lama, dia berkata dengan santai, hampir. Setidaknya dengan keseimbangan wujud Dharma Gagak emasmu, aku tidak akan mati karena memakannya. Begitu suara masterku masuk ke telinganya, matahari merah yang terus berputar di tangan Zhang Fan tiba-tiba mengembun di telapak tangannya. Seperti permukaan air yang bergerak yang tiba-tiba berhenti dan membentuk pusaran air karena inersia, cahaya kabur muncul di matahari merah. Melihatnya, orang tidak dapat melihat dasarnya. Seolah-olah lapisan tipis cahaya merah itu terkondensasi dari ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan orang tidak dapat melihat penampilan aslinya tanpa penglihatan yang ekstrim. Besar. Zhang Fan menggenggam erat matahari merah di tangannya dan menghela napas panjang. Matahari merah ini tak lain meminjam kekuatan kuali alam semesta sembilan revolusi dan menambahkan berbagai jenis bahan. Tepatnya, itu adalah pil penelan matahari minor. Dalam hal efektivitas, pil pemakan matahari ini berkali-kali lebih efektif daripada dua pil yang disembunyikan Siti Garba di kotak Giok di Pulau Sinar Matahari. Bahkan dua pil yang digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan pil ini. Inilah efek magis dari kuali alam semesta sembilan revolusi. Namun, ada satu hal yang tidak dapat dibandingkan dengannya, yaitu kelembutan dan kemurniannya. Ini tidak terbayangkan. Bagaimanapun, ia harus membuka kembali kuali dan udara panas tidak dapat dikeluarkan. Namun, jika ia harus menggunakan metode lama dari zaman kuno, pil pengumpul 100 tahun, Zhang Fan tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Untungnya, memiliki seorang lelaki tua di rumah bagaikan memiliki harta karun. Di saat kritis, masterku memberikan sebuah metode. Tak lain dan tak bukan adalah teknik pemeliharaan pil yang telah menyebabkan Zhang Fan mengeluhkannya. Teknik pemeliharaan pil ini sedikit mirip dengan pemurnian hati kalian. Dengan identitas orang yang memurnikan pil, sebelum pil keluar dari kuali, ia akan menambahkan darahnya sendiri ke dalamnya. Kemudian, setelah pil keluar dari kuali, ia akan memegangnya di tangannya siang dan malam, terus-menerus berkomunikasi dengannya melalui pikirannya. Pada akhirnya, ia akan menggunakan darahnya sendiri untuk menghilangkan panas dalam pil. Bukannya metode ini tidak ada di zaman kuno, tetapi mereka tidak memurnikan pil hanya untuk diri mereka sendiri. Selain itu, bagi sebuah sekte, pil pengumpul 100 tahun bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, akan ada pil baru yang keluar dari kuali setiap tahun. Namun, bagi Zhang Fan, yang awalnya ingin menggunakannya untuk dirinya sendiri, metode ini sangatlah baik. Meskipun belum sepenuhnya menguasainya, menurut apa yang dikatakan Master Ku, Zhang Fan, yang memiliki golden crow di tubuhnya, sudah mampu menahannya. Itu sudah cukup, dan dia tidak perlu mencari kesempurnaan. Alasan mengapa dia harus menghabiskan begitu banyak upaya pada pil penelan matahari adalah karena dia mungkin membutuhkan bantuannya dalam perjalanannya ke alam langit berbintang dalam waktu dekat. Kedua, dia tidak tahu berapa banyak pil penelan matahari yang dia perlukan untuk menerobos ke tahap jiwa baru lahir di masa depan. Tentu saja, dia harus membiasakan diri dengannya sebanyak mungkin. Tentu saja, dia pasti tidak akan memurnikan pil yang sangat mahal itu sekarang. Kalau tidak, hanya mengumpulkan ramuannya saja sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk memurnikan pil bermutu tinggi seperti itu, tentu saja dia harus menunggu hingga dia kembali ke sekte karakteristik Dharma. Kemudian, dia dapat menggunakan sekte ini, yang masih dianggap sebagai sekte terbaik di benua sembilan provinsi, untuk mengumpulkan obat-obatan spiritual. Ditambah dengan koneksi paviliun harta karun berlimpah dan langit angrek surgawi, itu akan lebih dari seratus kali lebih mudah daripada sekarang. Di jalur kultivasi, meskipun seseorang tidak dapat menghindari bahaya, dengan sengaja mencari masalah sama saja dengan menyiksa diri sendiri. Setelah selesai, Zhang Fan segera mengeluarkan kotak biok dan menyimpan pil penelan matahari kecil di dalamnya. Dia menyegelnya dengan jimat. Setelah melakukan semua ini, dia menghela napas panjang. Coba pikirkan. Selama beberapa bulan, ia berkomunikasi dengan pil yang tidak bisa bicara dan tidak merespons. Tidak ada bedanya dengan berbicara dengan tembok. Kejahatan itu sungguh tidak mudah untuk ditanggung. Setelah hujan reda, langit kembali cerah. Zhang Fan segera bangun, tepat pada saat lelaki tua itu mulai bercerita tentang masa lalu karena kebiasaannya. Apa yang bisa dibicarakan oleh lelaki tua itu? Pada akhirnya, yang dibicarakannya hanyalah kehebatan ayahnya, Zhang Lai, dan keberanian Zhang Fan di masa mudanya. Namun, ada pasar untuk apa yang dikatakannya, dan ada orang yang bersedia mendengarkan. Tentu saja, orang ini tidak mungkin si Yang Ming. Setiap kali hal ini terjadi, si Yang Ming akan mengeluarkan pancingnya untuk memancing. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Selain Xiaolong, siapa lagi yang menjadi penontonnya? Namun, hasil kali ini sedikit berbeda. Leluhur tua, apakah guru benar-benar membunuh begitu banyak orang? Xiaolong bertanya dengan hati-hati. Ya, ada apa? Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Biasanya, saat si kecil mendengarkan cerita, dia tidak akan pernah menyelah. Oh, kalau begitu Xiaolong tidak mungkin seperti guru. Xiaolong berkata dengan kesal. Baik lelaki tua itu maupun dirinya, tak satu pun menyadari bahwa Zhang Fan telah terbangun, dan mendengarkan pembicaraan mereka dengan penuh minat. Saya tidak ingin membunuh orang. Xiaolong menggelengkan kepalanya. Ia merasa kesal. Menurutnya, jika ia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti gurunya, ia pasti akan gagal. Bagaimana mungkin kamu tidak membunuh orang ketika berkecimpung di dunia kultifasi? Lelaki tua itu berkata tanpa berkata apa-apa. Namun, tidak mudah baginya untuk mengatakan alasannya. Setidaknya, dia telah bersikap baik kepada orang lain sepanjang hidupnya dan tidak pernah membunuh siapapun. Tetapi, Xiaolong baru saja mengucapkan kalimat itu ketika dia mendengar suara yang jelas. Jika kamu tidak membunuh orang, maka jangan bunuh orang. Apa masalahnya? Saat menoleh ke belakang, dia melihat Zhang Fan berdiri dan berdiri di sampingnya. Aku, murid Zhang Fan, bertindak sesuai dengan emosimu dan melakukan apa yang kau inginkan. Membunuh atau tidak, itu semua terserah padamu. Buat apa repot-repot. Apapun pilihanmu, dengan guru di belakangmu, siapa yang berani menolak? Nada bicara Zhang Fan sangat tenang, tetapi kesombongan dalam suaranya yang mengabaikan segalanya terungkap dengan jelas. Di dunia kultivasi, orang yang murni dan baik hati seperti Xiaolong, belum lagi apakah dia bisa bertahan hidup, setidaknya dia pasti akan ditertawakan. Namun, jika dia disandingkan dengan seorang master tahap Yuan Ying, siapa yang berani menolak? Sifat Xiaolong sudah terungkap dalam tiga pertanyaan yang diajukannya saat menerimanya ke dalam sekte. Jika Zhang Fan punya pendapat, dia tidak akan menerimanya sebagai murid. Menguasai Hati Xiaolong yang awalnya sedikit gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Dia hanya berteriak dengan gembira, tetapi dia melihat ekspresi Zhang Fan berubah dan dia tiba-tiba melihat ke langit. Kakek, Xiaolong, kakak siang, tirai telah terbuka. Orang-orang tua itu tidak sabar. Seketika, seolah menanggapi sesuatu, terdengar suara gemuruh panjang dan roh awan membubung ke langit. Dalam sekejap, awan yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Tunggu aku kembali. 668. Tunggu aku kembali. Raungan panjang mengguncang langit. Awan yang tak terbatas berjatuhan seolah-olah mendidih, berubah menjadi naga gila yang tiba-tiba menghilang. Awan di langit berhamburan, pelangi kemasan melintasi puluhan mil lautan dan menghilang dalam sekejap. Baru pada saat inilah kata-kata, tunggu kepulanganku, berangsur-angsur menghilang. Lelaki tua itu dan yang lainnya menatap cakrawala, merasa tersesat. Dengan penglihatan mereka, mereka hanya dapat melihat bahwa di tempat langit dan air bertemu, tampak ada gelombang yang bergolak dan awan yang mengejutkan terbentuk, seperti seekor naga yang keluar dari air dan mengaum ke langit. Sedangkan sisanya, mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Setelah beberapa saat, mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka tidak lagi berminat untuk berbicara dan kembali ke kamar masing-masing. Ratusan mil jauhnya dari pulau terpencil besar, laut yang selama bertahun-tahun tenang tiba-tiba pecah oleh beberapa kekuatan dahsyat. Dalam sekejap, ombak melonjak dan beberapa gelombang putih tebal menyapu laut seperti naga gila. Ledakan. Gelombang udara bertabrakan dengan suara keras. Air laut yang tak berujung menyembur ke langit seperti air mancur raksasa, tiba-tiba meletus. Hahaha. Sudah lima tahun, hari ini akhirnya tiba. Di tengah tawa liar itu, terdengar suara kasar. Dalam sekejap, di langit, ada embusan angin kencang. Seekor burung rok raksasa berpunggung emas menarik kembali posturnya dan sekali lagi berdiri di permukaan laut dalam wujud manusia. Li Peng Hampir bersamaan, beberapa hembusan angin bertiup kencang. Kemanapun hembusan angin itu lewat, muncullah sesosok-sosok. Su Tuntian, Si Katak, Kong Feng, Pelaut Naga. Kini, para iblis dari Great Wilderness dan lima raja monster besar semuanya telah muncul. He he, tulangku berkarat, enak saja kalau dilonggarkan. Tulang sapi yang bersih dilemparkan ke laut dan langsung tenggelam oleh pusaran ombak. Tak perlu dikatakan, tidak ada orang lain selain Su Tuntian. Saat monster ki di sekitar kelima iblis itu membumbung tinggi ke langit, mencabik-cabik awan dan diwarnai dengan segala macam cahaya spiritual, pemandangan itu tampak sangat indah. Dua sinar cahaya bintang, seperti bintang jatuh, tiba-tiba muncul di langit. Yang Mulia Bintang, Penguasa Bintang. Penampilan mereka tidak seheboh penampilan kelima raja iblis besar itu, tetapi hanya pecahan cahaya bintang yang tampaknya tidak pernah berhenti bersinar di tubuh mereka yang tampaknya memisahkan langit berbintang tanpa bulan di langit yang cerah. Berdua juga ada di sini. Hanya Saudara Zhang yang tersisa. Sutuntian tertawa, seolah-olah dia tidak ingin berbicara dengan mereka berdua. Kemudian dia mengganti topik pembicaraan dan menyebut Zhang Fan. Saudara Zhang tidak sama seperti sebelumnya. Kata Yang Mulia Bintang penuh arti. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Meskipun kultifator Core Formation dari beberapa tahun lalu telah menarik perhatian semua orang karena keterampilannya yang luar biasa, itu saja. Terlepas dari apakah itu dalam pertempuran sampai mati atau dalam hal tingkat kelangsungan hidup di alam bintang surgawi, dia jauh lebih rendah daripada tujuh orang yang hadir. Namun sekarang berbeda. Begitu mencapai Naschen Solstech, dia seperti ikan mas yang berubah menjadi naga. Mulai sekarang, dia tidak bisa diremehkan. Dia setara dengan yang lain. Ditambah dengan sihir yang dia gunakan sebelum dia menghancurkan intinya dan mencapai Naschen Solstech, dan mudah dibayangkan betapa kuatnya dia sekarang. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang. Tepat saat itu, terdengar suara lolongan panjang dari arah pulau tandus besar. Tiba-tiba, suara tawa yang keras terdengar di telinga semua orang. Apa yang kalian bicarakan? Bisakah saya mendengarnya? Pelangi kemasan melesat lewat dan Zhang Fan muncul dengan senyuman di wajahnya. Hahaha, kami bertanya-tanya mengapa saudara Zhang belum datang. Kami tidak sabar. Long Seaturner tertawa dan mengganti pokok bahasan. Mari kita mulai. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin dan acuh-ta'acuh terdengar. Hem. Zhang Fan menoleh ke belakang dengan terkejut dan melihat pemilik suara itu, merak api angin, Kong Feng. Ia sungguh tidak menyangka bahwa burung merak yang begitu sombong, bahkan tidak mau bicara dengan siapapun, akan memiliki pandangan yang begitu fanatik. Dialah satu-satunya yang merasa kata-kata Kong Feng aneh saat ini. Tatapan Zhang Fan menyapu kerumunan dan menyadari bahwa semua orang tidak sabar. Baru saat itulah dia menyadari sesuatu. Di antara mereka, dialah satu-satunya yang bukan seorang kultifator alam laut sunyi besar, dan monster-monster alam laut sunyi besar juga tidak ada di sana. Aula bintang dan alam langit bintang telah terjerat selama lebih dari seribu tahun, dan kehidupan puluhan master jiwa baru lahir sempurna secara alami tidak ada bandingannya dengan mereka dalam hal gairah. Mengikuti tatapan tajam mereka, mata Zhang Fan bersinar terang saat ia menatap ke arah lautan kosong. Tentu saja, laut ini tidak benar-benar kosong. Saat itu, ketika Sutuntian dan Star Venerate bekerja sama untuk membuat cermin air, dia telah melihat pulau bintang terapung muncul dari air. Kekuatan mengejutkan yang telah menggerakkannya tidak ditunjukkan, tetapi lokasinya tepat di depan matanya. Meskipun dia sudah lama tahu tentang tempat ini, Zhang Fan belum pernah ke sana. Meskipun dia sudah bebas selama lebih dari setahun, dia tidak pernah berpikir untuk pergi ke sana. Tidak ada alasan lain selain menghindari timbulnya kecurigaan. Dia tidak percaya bahwa monster dari alam laut terpencil dan aula bintang tidak akan memantau tempat yang begitu penting. Jika dia datang itu pasti akan menyebabkan kesalahpahaman, jadi mengapa repot-repot? Sekarang saat dia berada di siang bolong, dia tanpa sadar memeriksanya. Indra ketuhanannya yang kuat meledak tanpa bisa disembunyikan dan menyapu seluruh lautan sasaran. Tak lama kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bagaimanapun, indra ketuhanannya dianggap kuat bahkan di antara master jiwa baru lahir yang sempurna. Dengan sekali sapuan, ia segera menemukan banyak hal. Memang ada mantra pembatasan yang melindungi dan menyembunyikan di sini, dan mantra pembatasan ini dibuat oleh lebih dari satu orang. Setelah pemeriksaan menyeluruh, ia menemukan kekuatan Sutuntian, Tot, Kong Feng, Lipeng, dan Star Venerate. Secara total, ada lima Naschen Sol Perfected Master. Jelas, ketika Pulau Bintang Trapung muncul kembali, hanya mereka berlima yang bergegas datang untuk menyegel tempat ini. Namun, itu sudah cukup. Jika tidak seorang pun dari mereka berlima datang untuk mengangkat mantra pembatasan, orang yang dengan gegabung mengaktifkan mantra pembatasan harus menghadapi serangan gabungan dari lima Master Jiwa baru lahir yang sempurna. Mungkin hanya Naga Darah saat itu yang bisa menandingi mantra ajaib seperti itu. Setidaknya, Zhang Fan tidak berpikir dia bisa menerimanya. Tentu saja, mantra pembatas lima elemen agung merupakan pengecualian, tetapi dia tidak sebodoh itu. Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa tujuh Master Jiwa baru lahir sempurna di depannya jauh lebih cemas daripada dirinya. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa sama sekali. Benar saja, begitu dia selesai menyelidiki, dia mendengar Long Fuhai menggosok tangannya dan berkata, siapa yang akan datang? Kalian berlima, cepatlah. Kelima yang disebutkan Long Fuhai tentu saja adalah lima Master Jiwa baru lahir sempurna yang telah menyegel tempat ini saat itu. Meskipun yang lain mungkin bisa mematahkan mantra pembatas, itu terlalu merepotkan. Orang yang memulai masalah harus dilepaskan. Selama salah satu dari mereka berlima bertindak, itu akan jauh lebih mudah. Semua orang mengerti hal ini. Tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Sang Pemuja Bintang hanya menganggup pada Sutuntian dengan acuh-ta'acuh dan berkata, kalian semua ikut. Baiklah, kalau begitu terserah aku. Sutuntian tertawa dan tidak menolak. Ia mengulurkan tangan untuk menyeka minyak di wajahnya dan menarik nafas dalam-dalam. Fiuh, fiuh. Dalam sekejap, angin kencang yang mengerikan menyapu seperti burung rog yang menelan. Sosok Sutuntian perlahan menghilang dari mata angin. Jika badai seperti itu muncul di dunia sekuler, itu akan dengan mudah menyebabkan bencana yang akan membunuh puluhan ribu orang. Namun di lautan yang tak terbatas ini, itu hanya riak kecil. Tujuh orang yang dekat dengannya semuanya memiliki kekuatan magis tingkat Naschen Sol. Ekspresi mereka tidak berubah saat mereka menyaksikan dengan penuh minat. Kemudian, seolah-olah badai itu tiba-tiba muncul, badai itu tiba-tiba berhenti. Jauh di atas langit, seekor tikus pemakan langit yang besar melayang di udara. Dengan sedikit goncangan, tekanan angin yang dibawanya menciptakan sebuah lubang besar di laut. Wujud asli tikus pemakan langit. Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, menyaksikan pemandangan itu sambil tersenyum. Su Tuntian, yang telah menampakkan wujud aslinya, tidak menggunakan kekuatan sihir khusus untuk melahap. Sebaliknya, ia meraung, membawa serta angin kencang yang memenuhi langit. Ia tiba-tiba menerjang ke depan dan menghantam kehampaan, menciptakan lapisan riak. Hah! Kali ini, bukan hanya Zhang Fan, tetapi semua master jiwa baru lahir yang hadir mengerutkan kening. Mungkinkah solusi yang disebut Su Tuntian adalah menabraknya dengan sangat ganas? Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Pandangan mereka pada wujud asli tikus pemakan langit yang besar di langit menjadi semakin serius. Robek. Suara robekan sutra yang menggetarkan bumi bergema di laut saat wujud asli tikus pemakan langit menerkam. Mulut tikus besar itu terbuka lebar, dan taringnya yang tajam mencabik-cabik kehampaan. Setiap kali ia menoleh, energi spiritual yang tak terbatas melonjak. Rasanya seperti seorang master menyerang satu demi satu. Dari waktu ke waktu, akan ada gemuruh di permukaan laut sejauh puluhan mil, dan kemudian kolom air yang besar akan naik ke langit. Dalam radius ratusan kaki di sekitar kolom air, semua monster dan binatang laut tidak dapat lolos dari kematian. Pada frekuensi tertinggi, puluhan kolom air naik ke langit pada saat yang sama. Itu seperti formasi yang rapat, mengelilingi bentuk asli tikus pemakan langit di bagian tengah. Luar biasa! Cahaya merah menyala di sekujur tubuh Zhang Fan. Begitu air yang terciprat oleh kolom air mendekatinya, air itu berubah menjadi kabut dan menghilang. Namun perhatiannya sama sekali tidak tertuju pada hal itu. Tikus besar dengan segala macam cahaya spiritual menjadi fokus perhatiannya. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa Sutuntian tidak hanya menabraknya. Itu jelas merupakan langkah yang sangat cerdik. Setiap kali dia merobek dan bergerak, dia menggunakan Divine Ability Restriction yang telah dia tanam dalam dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Mencabut sehelai rambut akan memengaruhi seluruh tubuh. Dia menggunakan Restriction miliknya sendiri untuk memengaruhi empat mantra pembatas lainnya, menyebabkan kekuatannya menyebar ke segala arah. Ini sama saja dengan memotong daging dengan pisau tumpul. Begitu keempat kekuatan lainnya dikonsumsi sampai batas tertentu, dia akan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan mampu mematahkan batasan yang telah ditetapkan oleh lima kultifator tahap jiwa baru lahir. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Ini hanya masalah waktu. Zhang Fan dan yang lainnya tidak meragukan bahwa Sutuntian tidak dapat melakukannya. Mereka hanya tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan metode yang tampaknya kasar tetapi sangat cerdik. Sutuntian tidak membiarkan semua orang menunggu terlalu lama. Dalam sekejap, mereka melihat wujud asli tikus pemakan langit tiba-tiba membesar. Sambil meraung, ia mengayunkan kepalanya dengan keras. Ledakan. Kali ini, seolah-olah tirai besar telah disingkirkan. Langit dipenuhi cahaya bintang, mewarnai puluhan mil lautan di sekitarnya. Pulau Bintang terapung. 669. Gemuruh. Saat Sutuntian merobek tirai dan cahaya bintang memercik di langit, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi, seakan-akan ribuan gemuruh guntur terjadi pada saat yang bersamaan. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat bahwa di tempat sinar terakhir cahaya spiritual mendarat, laut langsung kosong. Seolah-olah ada kekuatan tak terbatas yang menyerbu dan menempati seluruh ruang. Air laut yang tak terbatas dipaksa keluar dan ditekan ke langit. Dalam sekejap, air laut membentuk dinding air raksasa yang panjangnya lebih dari satu mil dan tingginya mengjulang di antara langit dan bumi. Kekuasaannya yang mengagumkan mampu mengubah langit dan bumi sampai sejauh ini. Di tengah ombak yang dahsyat, di bawah cahaya bintang yang menyilaukan, Sutuntian kembali ke wujud manusianya. Dengan sekejap, ia kembali ke sisi kelompok itu, tidak lupa meregangkan tubuhnya dengan malas. Bagus! Semua orang memuji. Gerakan Sutuntian sangat rapi dan teratur, memperlihatkan kemahiran iblis besar dalam wujud manusia. Pada saat ini, wajah semua orang, punggung tangan mereka, dan seluruh kulit mereka yang terbuka semuanya bersinar terang dengan cahaya bintang, seolah-olah tidak ada yang lain di dunia ini kecuali itu. Sumber cahaya bintang itu tiba-tiba muncul di depan semua orang. Di tempat Sutuntian telah menghancurkan batasan itu, sebuah pulau yang diselimuti cahaya bintang dan kabut samar mulai terlihat. Pulau itu tampak ditutupi oleh lapisan langit berbintang yang berdiri sendiri, yang mana bintang-bintang berotasi secara berurutan, seperti langit malam biasa. Formasi langit berbintang. Formasi inilah yang memaksa siapapun yang ingin memasuki pulau bintang terapung untuk membawa emas langit berbintang, dan membuat Sutuntian dan yang lainnya semakin berhati-hati. Dari persiapan awal hingga waktu kedatangan mereka, mereka semua telah datang dengan persiapan yang matang. Sambil menatap mantra pembatasan langit berbintang, dia melihat bahwa bintang-bintang dalam mantra pembatasan langit berbintang tidak diam. Sebaliknya, mereka berputar dengan kecepatan tinggi, saling tarik-menarik, saling memusnahkan, dan melahirkan yang lain. Seolah-olah kehidupan dan kematian seluruh alam semesta telah dipadatkan menjadi mantra pembatasan kecil ini. Jika aku bisa memahami formasi ini, itu akan lebih baik daripada kekuatan sihir atau harta rahasia apapun. Saat Zhang Fan berkonsentrasi pada penyelidikannya, seseorang di sampingnya mengatakan hal yang sama. Hmm. Zhang Fan menoleh ke belakang. Ketika dia melihat orang yang berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia tersenyum dan berkata, saya juga berpikir begitu. Saya tidak menyangka Anda akan menjadi orang kepercayaan saya, Tuan Tai Bai Jin Sing. Orang yang berbicara tadi adalah penguasa bintang yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia tiba. Keduanya saling tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, semua orang telah terbangun dari keindahan langit berbintang. Ayo, hari ini, aku, naga tua, akan mengorbankan diriku dan membiarkanmu memanfaatkanku. Long Sitapel berbicara tentang pengorbanan, tetapi dari nadanya, jelas bahwa dia marah. Meskipun dia berkata demikian, antusiasmenya sendiri tidak kalah dengan yang lain. Tiba-tiba dia mengeluarkan raungan naga, dan dalam sekejap, cahaya ungu tersebar di mana-mana, samar-samar bersaing dengan kecemerlangan bintang-bintang. Awan berkumpul, dan dalam sekejap, seekor naga banjir yang tampaknya diukir dari batu giyok ungu muncul di depan semua orang. Itu adalah tubuh sejati naga banjir giyok ungu. Mengaum. Saat naga itu meraung, naga Sitapel meregangkan tubuhnya, dan dengan setiap gerakan yang dilakukannya, laut di bawahnya berubah seolah-olah dia telah menjadi satu dengan laut. Ini adalah kemampuan bawaan ras naga banjir, kebanggaan lautan. Ayo pergi. Cahaya yang mengalir menari-nari, dan dalam sekejap mata, tujuh sosok berdiri di belakang naga banjir giyok ungu. Alam langit berbintang, naga tua ini datang. Menghadapi pulau bintang terapung, naga Sitapel tampak sangat bersemangat. Sambil meraung, dia meregangkan tubuhnya, dan dengan gelombang udara yang kuat, tiba-tiba melesat maju. Sutuntian dan yang lainnya tidak perlu mengingatkannya. Begitu dia berdiri di punggung naga itu, Zhang Fan menyekat tas kosmosnya dengan telapak tangannya. Ketika tas itu muncul kembali, sepotong logam yang tampak seperti bintang-bintang di langit telah jatuh ke dunia manusia diam-diam tergeletak di telapak tangannya. Bintang Emas Dulu, untuk benda kecil ini, pada akhirnya, seorang ahli top seperti Blood Dragon Wu Wang telah ditarik keluar, dan mereka telah bertarung dengan sengit. Seven Star Envoys dan yang lainnya hampir mati di Pulau Serpentin. Bahkan delapan orang di depan mereka tidak keluar tanpa cedera. Zhang Fan menatap bintang emas yang tergeletak di tangannya dengan tenang. Saat ia mengingat apa yang terjadi saat itu, jantungnya berdebar kencang. Kemudian, dalam waktu kurang dari seperseribu detik, ketenangan di tangannya tiba-tiba berubah di bawah pengaruh cahaya bintang di sekitarnya. Suara mendesing. Bahkan dengan penglihatan Zhang Fan, dia hanya bisa melihat sekilas bayangan cahaya bintang. Kemudian, dia merasakan tangannya menjadi lebih ringan, dan bintang emas tiba-tiba melayang tinggi di atas kepalanya. Dalam sekejap, cahaya bintang berkumpul dari segala arah, dan dengan bintang emas sebagai pusatnya, perisai cahaya bintang segera terbentuk di sekelilingnya, mengelilinginya di tengah. Hmm, jadi begitulah adanya. Zhang Fan tertegun sejenak, tetapi segera mengerti. Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai bintang emas tanpa bintang tidak dapat memasuki Pulau Bintang Terapung. Berdasarkan situasi saat ini, selama bintang emas muncul di dekat Pulau Bintang Terapung, ia akan tertarik oleh cahaya bintang di sekitarnya dan membentuk perisai untuk melindungi orang yang memegang bintang emas. Jika memang begitu, mengapa Sutuntian dan yang lainnya begitu gugup? Zhang Fan sedikit mengernyit. Sutuntian dan yang lainnya telah menyiapkan formasi sepuluh naga untuk melawan master jiwa baru lahir yang sempurna dari Kepulauan Naga Ilahi. Mereka juga memilih untuk memasuki pulau itu di bawah pengaruh pasang surut, ketika pembatasan langit bintang berada pada titik terlemahnya. Jelas, ada sesuatu yang tidak diketahuinya. Seolah tahu apa yang sedang dipikirkannya, Sutuntian tiba-tiba berdiri di sampingnya dan berbisik, Saudara Zhang, berhati-hatilah. Formasi langit bintang tidak dapat diserang. Bahkan perisai emas bintang hanya dapat memblokir sekitar 70% serangan. Sedangkan untuk 30% sisanya, formasi sepuluh naga dapat memblokir 20%. Pada akhirnya, akan ada setidaknya 10% dari kekuatan serangan, dan kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menahannya. Kemudian, seolah-olah dia masih sedikit khawatir, dia menambahkan, Saudara Zhang, meskipun itu hanya 10% dari kekuatan bintang, itu tetap tidak mudah untuk ditanggung. Ini adalah kemampuan ilahi yang mengerikan yang bahkan dapat membunuh teknik transformasi dewa yang hebat. Jangan meremehkannya. Dia adalah iblis bermartabat dalam wujud manusia, dan dia sudah memperingatkan sampai sejauh ini. Jika Zhang Fan tidak menanggapinya dengan serius, maka dia akan menjadi bodoh. Dia langsung mengangguk padanya dengan penuh rasa terima kasih. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa bukan hanya dia yang ada di sana. Tujuh orang lainnya, termasuk Dragon Saturner dalam wujud aslinya, semuanya memiliki perisai cahaya bintang di atas kepala mereka. Perisai cahaya bintang ini memang misterius. Baik Zhang Fan yang bertubuh biasa atau Dragon Saturner yang bertubuh besar dalam wujud aslinya, semuanya dapat diselimuti tanpa kesulitan apapun. Tidak ada waktu bagi Zhang Fan untuk menonton. Melihat semua orang telah mengeluarkan star gold mereka dan dilindungi oleh perisai cahaya, raungan naga mengaduk lautan yang tak terbatas, mengubahnya menjadi gelombang mengerikan yang menyerbu ke arah Pulau Langit Bintang terapung. Dragon Saturner menggendong semua orang di punggungnya saat ia menabrak Pulau Langit Bintang terapung. Pada saat itu, Zhang Fan tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat gelombang tak terbatas yang dikirim oleh Dragon Saturner menghantam formasi Langit Bintang. Hasilnya menyebabkan ekspresinya membeku. Dalam waktu kurang dari sekejap, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya telah lahir dan hancur di depan matanya. Setiap kelahiran dan kehancuran disertai dengan ledakan kekuatan yang mengerikan yang langsung menghancurkan gelombang mengerikan itu hingga berkeping-keping. Cahaya bintang menembus setiap celah. Dalam sekejap, cahaya itu berubah menjadi pisau-pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap gelombang, setiap tetes air, semuanya terpotong berulang-ulang. Dalam sekejap mata, gelombang besar itu tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah kabut yang membubung ke udara. Menakutkan. Kekuatan yang ditunjukkannya terhadap laut benda mati telah memungkinkan Zhang Fan untuk benar-benar menyaksikan kengerian susunan Langit Bintang. Tidak heran Sutuntian berkata bahwa bahkan seorang ahli transformasi dewa akan merasa sulit untuk lolos dari kematian tanpa perlindungan Logam Langit Berbintang. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkannya tadi, kemungkinan besar memang demikian. Tak lama kemudian, ia secara pribadi merasakan sendiri teror dari formasi itu. Ledakan. Naga banjir terjun ke dalam laut. Dragon Saturnir menerkam dengan kekuatan tak terbatas. Dengan bantuan laut, ia menukik dalam-dalam ke dalam formasi. Setelah aksinya, seluruh Steris Sky Array tampak mendidih. Sinar cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti jutaan anak panah. Tiba-tiba, perisai cahaya bintang yang dibentuk oleh Starlight Gold di tubuh semua orang tiba-tiba mengembang, menghalangi kekuatan dahsyat yang tampaknya menjadi musuh seluruh dunia. Pupil mata Zhang Fan mengerut. Tanpa sadar, dia membelai mahkota di atas kepalanya dengan satu tangan dan membalik lonceng Dong Huang dengan tangan lainnya. Dalam sekejap, dia telah membuat semua persiapan. Seperti yang dikatakan Sutuntian, penghalang cahaya bintang hanya dapat memblokir sekitar 70 persen serangan cahaya bintang. 30 persen sisanya tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh penghalang itu karena penghalang itu menutupi langit dan menutupi bumi. Itu ujian pertama. Zhang Fan segera mengerti, emas bintang ditujukan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk masuk, dan tidak sembarang orang bisa menerobos masuk. Namun, bahkan mereka yang memiliki emas bintang harus menunjukkan kekuatan yang cukup. Jika tidak, mereka tidak akan dapat memasuki alam langit bintang. Bahkan, mereka tidak akan dapat menginjakan kaki di pulau bintang terapung sebelum mati karena cahaya bintang yang tak terbatas. 10. Naga Formasi Su Tuntian dan yang lainnya tidak berniat menahan serangan sekuat itu. Mereka langsung meraung. Mereka tidak perlu mengingatkannya. Tanpa ragu, Dragon Saturnir membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. 10 titik cahaya melesat keluar dari mulutnya seperti 10 mutiara naga. Au! Rawa raungan naga, raungan harimau jauh di dalam pegunungan. Setiap titik cahaya, setiap mutiara naga, menyerap energi spiritual yang melonjak saat energi itu meninggalkan mulutnya, berubah menjadi naga surgawi yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, mutiara naga ungu yang murni dan misterius melayang di atas kepala Dragon Saturnir. Setiap kali mutiara itu berkedip-kedip dengan cahaya, 10 naga di sekitarnya akan mengubah posisi mereka dan berkeliaran, seolah-olah mereka telah menerima perintah dari dewa mereka. Dalam sekejap, 10 naga langit di sekitar mereka mengubah posisi mereka menurut lintasan yang misterius dan tak terduga. Beberapa menggunakan tubuh mereka untuk memblokir, beberapa menyemburkan api, beberapa mencakar, dan beberapa mengibaskan ekor mereka. Sebagian besar serangan cahaya bintang diblokir di luar formasi. Jadi ini formasi 10 naga. Zhang Fan menatap mutiara naga di atas kepala Long Seatoter dan 10 ilusi naga langit di sekitarnya. Ia memfokuskan perhatiannya sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam dan memfokuskan perhatiannya pada cahaya bintang yang telah menyelinap melalui jaring. Ujiannya sudah tiba. 670. Cahaya bintang itu kabur, berfluktuasi antara kenyataan dan ilusi. Rasanya seperti menatap langit berbintang di malam musim panas, tidak berbahaya dan indah. Akan tetapi, selama seseorang melihat keluar, ilusi 10 naga, yang telah hancur dan terbentuk kembali berkali-kali dalam sekejap, akan langsung runtuh, digantikan oleh rasa takut tak terbatas. Kuat. Tentu saja, formasi 10 naga seharusnya digunakan untuk mencekik musuh di inti formasi, bukan untuk memblokir serangan eksternal. Namun, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan formasi langit berbintang tidak kalah dengan kekuatan formasi pelindung sekte-sekte teratas di sembilan negara. Bahkan jika itu hanya 10 persen dari kekuatannya, itu tidak bisa dianggap enteng. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan menyentuh mahkota di kepalanya. Tiba-tiba, matahari merah muncul dari air, memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan. Ledakan. Sinar matahari dan cahaya bintang saling terkait dan musnah. Daerah puluhan kaki di sekitar tempat Zhang Fan berdiri seperti bola cahaya besar. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang tampaknya memiliki substansi, bergerak maju mundur. Kadang-kadang, cahaya itu meledak, seperti bimas sakti yang tergantung terbalik. Udara bergetar dan beriak, seolah-olah ruang itu tidak dapat menahan benturan sekuat itu. Zhang Fan bukan satu-satunya yang menanggapi. Hampir pada saat yang sama, tujuh orang lain di sekitarnya masing-masing menggunakan cara mereka sendiri untuk bersaing dengan cahaya bintang di langit. Di antara mereka, Su Tuntian dan yang lainnya memiliki respons yang paling sederhana. Dengan suara, ledakan, mereka semua berubah menjadi bentuk binatang buas mereka yang sebenarnya. Menggunakan kekuatan fisik mereka yang kuat dan kemampuan bawaan mereka, serta domen Naschen Sol yang menyelimuti mereka, mereka berhasil memblokir semua cahaya bintang yang telah lolos dari jaring. Dibandingkan dengan monster yang telah mengambil wujud manusia, cara yang dilakukan oleh Star Venerable dan Star Lord jauh lebih lembut dan juga menghemat banyak tenaga. Masing-masing dari mereka melepaskan bintang untuk menyeimbangkan hidup dan mati domen kemampuan ilahi jiwa baru lahir. Baiklah, mereka berdua tidak berhenti. Sebaliknya, mereka masing-masing mengirimkan harta karun ajaib. Seolah-olah mereka memegang garis, berdiri di atas domen kemampuan ilahi jiwa baru lahir. Begitu kedua harta karun itu muncul, aura yang mengerikan melonjak. Meskipun cahaya bintang melesat dan cahaya cemerlang yang melambangkan kehancuran, itu tetap menarik perhatian semua orang. Bahkan Zhang Fan berbalik untuk melihatnya. Harta karun ajaib natal. Semua orang segera merasakan kekuatan dan aura dari dua harta karun ajaib itu. Itu jelas merupakan harta karun ajaib kelahiran yang dibuat oleh dua master jiwa baru lahir yang berspesialisasi dalam jalan bintang. Harta karun ajaib kelahiran sang bintang mulia adalah segel ungu emas yang besar. Segel itu tersebar di mana-mana, dan di bawahnya terdapat pola bintang biduk yang mengeras. Seolah-olah sudut langit berbintang telah digali dan dipadatkan menjadi segel ungu emas yang agung ini. Harta karun kehidupan Star Lord jauh lebih terkendali daripada milik sesama anggota sekte. Itu adalah astrolab biasa yang sama sekali tidak tampak aneh. Itu benar-benar gelap, dan hanya ketika melepaskan kekuatannya, ia akan mengungkapkan tanda langit berbintang yang tampak seperti segel ungu emas. Dengan dukungan dua harta sihir yang terikat kehidupan ini, domain Naschen Sol mereka mampu menahan semua serangan cahaya bintang dengan sempurna. Itu jauh lebih mudah bagi mereka daripada bagi Sutuntian dan yang lainnya. Bukan karena mereka jauh lebih kuat daripada monster-monster di Great Wilderness. Melainkan karena mereka memiliki waktu dan tempat yang tepat, yang tidak dapat diabaikan. Naschen Sol domain yang dilindungi oleh harta karun ajaib natal bertempur melawan langit berbintang. Pada saat yang sama, mereka menggunakan harta karun ajaib natal sebagai panduan untuk menyerap kekuatan bintang yang melimpah di sekitar mereka. Konsumsi dan penyerapan berada dalam keseimbangan yang tak terlihat. Dengan cahaya bintang yang tak berujung, Naschen Sol domain dari Star Venerable dan Star Venerable stabil seperti gunung. Tidak peduli bagaimana langit berbintang menyerang, mereka tidak bergerak sama sekali. Dibandingkan dengan Sutuntian dan yang lainnya, yang harus menggunakan wujud asli mereka untuk melawan langit berbintang, mereka cukup santai. Meskipun Zhang Fan tampak santai, sebenarnya, dia tidak jauh lebih baik. Terlihat dengan mata telanjang, bola cahaya yang bercampur dengan cahaya corona dan cahaya bintang terus menyusut, runtuh ke arah pusat, seolah-olah dapat kehilangan semua dukungan kapan saja dan menelannya di tengah, bahkan tidak menyisakan tulang. Di mata Sutuntian, yang mulia bintang, dan yang lainnya, Zhang Fan masih santai, karena dia bahkan belum menggunakan domain jiwa baru lahir yang paling dasar, jadi dia secara alami sangat santai. Mereka tidak tahu bahwa Zhang Fan bukannya tidak ingin melawan dengan Naschen Sol domain miliknya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia bukan satu-satunya yang belum melepaskan Naschen Sol domainnya. Dragon Seaturner, Amethyst Jiao Dragon, juga menahan serangan itu secara langsung dengan wujud aslinya. Dia tidak menggunakan Naschen Sol domainnya, jadi dia tidak terlalu menonjol. Semua orang hanya berpikir bahwa dia tidak ingin memperlihatkan dirinya secepat ini. Lupakan. Merasakan tekanan dari segala arah semakin kuat, Zhang Fan sedikit mengernyit, tetapi kemudian rileks. Tiba-tiba dia melemparkan lonceng Dong Huang di tangan kanannya. Lonceng itu berbunyi, dan gelombang suara yang tak terlihat berubah menjadi bayangan berbentuk lonceng yang terlihat, yang menyelimutinya. Dong, Dong, Dong. Lonceng itu berdentang terus-menerus, seolah ada suatu kekuatan tak kasat mata, dengan momentum yang tak tertahankan, mengembang bersama hantu berbentuk lonceng itu, mendorong semua cahaya bintang di langit. Hahaha, kakak Zhang, sungguh harta karun. Melihat ini, Su Tuntian dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dan memuji. Namun mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah ledakan kekuatan yang tiba-tiba, dan itu tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun, kekuatan lonceng Dong Huang tidak terbatas pada pertahanan. Pada saat ini, Zhang Fan sudah bersiap untuk yang terburuk. Sebuah token muncul di tangannya, dan pada saat yang sama, aura melayang di sekelilingnya, seolah-olah bentuk Dharma Gagak Emas dapat muncul kapan saja. Tepat ketika Zhang Fan mengira dia akan dipaksa menggunakan kartu trufnya di babak pertama, situasinya tiba-tiba berubah. Semua orang menghela nafas lega dan rileks pada saat yang sama. Lulus. Ketika Zhang Fan tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah tekanan besar itu tiba-tiba menghilang, dia awalnya tertegun, tetapi kemudian dia mengerti. Sambil menghela nafas lega, dia buru-buru menyimpan token Gagak Emas Kaisar Iblis. Dengan suara keras, tubuh besar naga banjir Giyok Ungu turun dari langit dan menyelimuti semua orang dalam cahaya bintang yang tak terbatas. Tubuhnya langsung hancur, seolah-olah seluruh tubuhnya akan tenggelam ke dalam tanah. Namun, Long Sitapel tidak melakukannya. Ketika mendarat, ia berguling di tanah, mengubah bentuk tubuhnya, dan saat berguling, ia menjatuhkan tujuh orang lainnya ke tanah. Sutua, apakah ini yang kau maksud dengan mudah? Kakekmu Long hampir mati karena kelelahan. Begitu Long Sitapel muncul dalam wujud manusianya, pemuda berambut ungu yang sangat tampan itu segera melompat dan berteriak, hampir menunjuk hidung Sutuntian dan memarahinya. He he, aku tidak mengatakan itu. Naga kecil, kamu memarahi orang yang salah. Sutuntian tidak peduli, dan mengeluarkan mulut babi entah dari mana, memasukkannya ke dalam mulutnya sambil berbicara dengan suara teradam. Hem, siapa yang bilang? Ketika dia menanyakan hal ini, Long Sitapel tidak lagi merasa percaya diri. Tiba-tiba perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Hahaha, naga kecil, kau bahkan tidak tahu ini. Lipeng melintas ke sisi Long Sitapel, meletakkan lengannya di bahunya, dan berkata sambil tersenyum, itu naga tua. Selain dia, siapa yang tahu betapa sulitnya mengendalikan formasi sepuluh naga saat menerobos formasi bintang langit dan bumi. Bahkan orang bodoh pun akan tahu. Ini, Long Sitapel terdiam menghadapi senyum puas Sutuntian dan yang lainnya, tidak mampu membantah. Apa lagi yang bisa dia katakan? Ayahnya yang mengatakannya, dan dia merasa berbeda. Dia hanya bisa mengatakan bahwa kemampuannya tidak sebaik ayahnya. Siapa lagi yang bisa dia salahkan? Lupakan saja, aku tidak akan menyianyiakan nafasku bersamamu. Apa berikutnya? Long Sitapel melambaikan tangannya, menyingkirkan debu bintang yang bertebaran di udara, dan mengganti pokok bahasan. Sementara para iblis pengubah wujud bercanda satu sama lain, Zhang Fan tidak tinggal diam. Selain menyimpan token gagak emas kaisar iblis, dia memegang semua harta lainnya di tangannya, termasuk lonceng Donghuang. Akan tetapi, bahkan dengan rasa takut dan kewaspadaannya yang masih tersisa, ketika dia melihat wujud asli pulau surga bintang terapung, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang, dan ekspresi mabuk muncul di wajahnya. Indah? Indah tak terbatas. Bahkan kata indah pun tak cukup untuk menggambarkan kemegahan dan kemegahan di hadapannya. Baru sekarang dia menyadari dari mana datangnya debu bintang yang berkelap-kelip di sekitar mereka berdelapan. Begitu mendarat, ia segera melihat sekelilingnya, dan segera terbenam di dalamnya, tidak mampu melepaskan diri. Pulau langit bintang terapung tidak terlalu besar, setidaknya dia bisa melihat tepinya sejauh yang dia bisa lihat. Namun, di tempat yang sempit ini, pulau itu telah menciptakan keindahan yang tidak wajar. Pulau terapung itu sendiri tidak tandus, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan juga. Kedua hal ini tidak saling bertentangan di dunia ini. Sejauh mata memandang, ada berbagai macam gambar yang berkilau dan berkabut yang terbentuk dari cahaya bintang. Bunga, rumput, dan pohon tampak hijau dan subur, banyak yang menghasilkan buah yang tampak bergoyang sedikit tertiup angin. Banyak buah yang tampak geli oleh angin, dan miring ke samping saat mereka tertawa. Namun, buah-buah itu membeku selamanya, tidak akan pernah kembali ke posisi semula. Di bawah tanaman, terdapat mata air dan kolam. Sesekali, satu atau dua burung bangau mahkota merah terlihat di samping sumber air ini. Seolah lelah terbang, mereka mendarat di air, mematuk air, menyisir bulu-bulu mereka, atau berjalan dengan anggun. Kemuliaan dan keanggunan mereka membeku di tempat, sesuai dengan sebutan burung abadi. Di sisi tempat yang indah ini, tempat bunga-bunga bermekaran bagai brokat dan banyak burung serta binatang, terdapat istana-istana abadi yang tersebar. Samar-samar, orang masih bisa melihat tirai manik-manik yang digulung oleh angin. Dalam keadaan tak sadar, orang tampaknya dapat mendengar kegaduhan pesta dan suara alam yang merdu. Paviliun, paviliun air, bidadari menabur bunga, tak ada kekasaran kolam anggur atau hutan daging, yang ada hanyalah keanggunan awan di balik surga, tak ada keindahan seni ukir, yang ada hanyalah kemegahan istana surgawi. Istana giyok, tinggi dan dingin, ini jelas bukan dunia fana. Seolah-olah kata-kata, jelas bukan dunia fana, bergema di hati mereka pada saat yang sama. Tampaknya mereka tidak bisa puas dengan pemandangan indah di langit. Mendesah. Tiba-tiba terdengar desahan serentak di antara mereka berdelapan. Bukan karena ada cacat pada pemandangan indah ini, tetapi lebih karena kekosongan di bawah kaki mereka dan debu bintang yang bertebaran terus-menerus mengingatkan semua orang tentang apa sebenarnya yang hancur saat mereka mendarat. Penyesalan itu tak dapat disembunyikan. Bahkan Zhang Fan pun tak dapat menahan diri untuk membayangkan pemandangan seperti apa yang ada di tempat yang telah rata dengan tanah itu. Apakah itu taman abadi, istana dingin di bulan? Apakah ada pelayan istana yang memeluk kelinci giok?